Mata ahli klan Tanduk Emas bersinar terang. Anak ini sangat mendominasi. Dia benar-benar menggabungkan nasibnya sendiri dengan Dao Surgawi. Nasibnya sendiri adalah amanat surga. Dia menggunakan metode ini untuk melampaui belenggu takdir. Luar biasa. Jika anak ini dapat mengambil langkah terakhir dan menyelesaikannya jalan abadi surga, dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Menentang surga dan mengubah nasib sepertinya melanggar amanat surga. Namun, sebenarnya nasib sang kultifator sedang dibelenggu oleh Dao Surgawi. Bahkan jika dia bisa membebaskan diri untuk sementara waktu, dia masih akan tenggelam dalam nasibnya. Su Fang menggabungkan nasibnya dengan Dao Surgawi. Dia adalah amanat surga dan amanat surga adalah dia. Dengan cara ini, nasibnya tidak akan terbelenggu. Dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri dan melampaui menentang surga dan mengubah nasibnya. Seperti bagaimana orang biasa bisa begitu mendominasi dan berani. Roda. Leluhur asal Zuan berkata dengan acuh tak acuh, aku khawatir hati daonya tidak stabil dan kemauannya tidak cukup kuat. Dia akan berasimilasi dengan Dao Besar Takdir dan nasibnya akan lenyap. Pada akhirnya, bahkan tidak ada jejak. Keberadaannya akan ditinggalkan. Apa yang dikatakan leluhur asal Zuan adalah kebenaran. Bahkan ahli klan tanduk emas tidak dapat membantahnya. Di dalam Dao Besar Takdir. Su Fang menebarkan takdirnya ke dalam sungai takdir. Dalam sekejap, kehendak Dao Surgawi yang agung dan tanpa emosi meresap ke dalam takdirnya yang kosong, ingin mendominasi tubuhnya, istana Daonya, jiwanya, kesadarannya, dan segalanya. Setelah dikendalikan oleh kehendak surga, itu berarti nasib Su Fang akan hilang sama sekali. Itu seperti setetes air yang meleleh ke sungai. Nasib Su Fang tidak dapat ditemukan lagi. Terlebih lagi. Semua jejak keberadaannya di dunia nyata akan terhapus. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bisa diandalkan ketika dia berani melakukan ini? Huhuhu gelombang. Lampu kehidupan menyala di istana Dao. Itu membuat jiwa asalnya tidak bisa dipadamkan. Bahkan kehendak surga tidak dapat menghapusnya. Miliknya. Immortal Dao Heart benar-benar terbuka. Ia bisa menerima dan menanggung segalanya. Bahkan kehendak surga tidak dapat menggoyahkannya. Sebaliknya, itu ditampung oleh Dao Heart miliknya. Akan. Keinginannya tidak padam. Kesadaran Su Fang tetap jernih. Dia mengendalikan nasibnya sendiri. Perlahan-lahan. Lambat laun, River of Destiny tidak lagi memengaruhinya. Ibarat ikan yang berenang di air, ikan itu menjadi bagian dari air. Secara alami, air tidak akan membelenggu ikan. Satu. Rantai yang membelenggu nasib Su Fang juga mulai mengendur secara bertahap, dan kemudian mulai runtuh. Takdir. Pasir bintang dalam ruang waktu Dao besar keberuntungan berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan saat Su Fang menyatu dengan amanat surga, dan akhirnya menghilang. Utuh. Sungai Takdir kemudian lenyap menjadi ketiadaan. Menuntut. Fang kembali ke dunia nyata, dan sosoknya muncul kembali. Dia tampak sama sekali tidak terluka, dan auranya menjadi semakin ilusi. Rasanya nasibnya terhubung dengan Dao Surgawi. Di. Begitu saja, Su Fang melewati ruang paling ilusi dari Grand Dao of Destiny di 2999 anak tangga tanpa kecelakaan apapun. Gao. Di langit. Mata ras tanduk emas abadi berbinar, mengamati leluhur Lun Huan Yuan, orang-orang Tensei, dan pakaian dalam Gan Yuan. Berputar. Dia kemudian berkata dengan suara yang bermartabat, anak ini tidak hanya memperoleh transcendensi takdir, dia juga terhubung dengan Dao Surgawi. Seolah-olah dia memiliki kehendak langit. Meskipun dia tidak memiliki pengembangan Dao Surgawi. Alam abadi, dia tidak berbeda dengan seorang kultifator alam abadi. Tidak ada yang bisa menghapus nasibnya. Jika anda masih ingin menekannya, saya khawatir anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Alasan mengapa ahli klan tanduk emas berkata demikian adalah karena dia menghargai bakat. Di samping itu. Di satu sisi, dia adalah pejuang abadi dari salah satu dari tiga keluarga kerajaan tertinggi. Untuk melindungi kekuasaan dan posisi keluarga kerajaan tertinggi, dia secara alami harus menemukan kesempatan untuk mengalahkan keluarga atas keos seperti klan semesta dan klan surga Yuan. Setiap orang. Sebagian besar pakaian dalam tidak bersuara. Tidak ada yang berani menantang martabat tiga keluarga kerajaan tertinggi. Namun, meskipun banyak dari makhluk dalam yang tidak berani menyangkal klan tanduk emas, mereka sebenarnya mencibir di dalam hati. Mereka tidak bisa menghapus nasib Sufang, tapi mereka bisa menyegelnya dan memenjarakannya di Dao Surgawi kekosongan selamanya. Di Pulau Tongtian. Di puncak gunung tengah, sesepuh di depan pondok memiliki cahaya aneh di matanya. Dia mendecakan lidahnya dan menghela nafas. Aku tidak percaya aku benar-benar melihat seseorang melewati jalan surga abadi. Di luar Pulau Tongtian. Ada gelombang seru lainnya. Itu. Beberapa orang Tensei dan klan Gan Yuan semuanya gemetar, memandang Sufang dengan tidak percaya. Mustahil. Tidak ada seorang kultifator pun yang bisa melewati seluruh jalan surga abadi. Masih ada tahap terakhir. Pembudidaya manusia itu pasti akan mati pada langkah ke-3.000. Beberapa orang Tensei dan penggarap klan Gan Yuan terus mengumpat dalam hati, namun mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sufang. Fang duduk bersila di tangga dengan mata terpejam, melakukan persiapan terakhir untuk tahap akhir. Pada hari kedua, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke bawah tangga. Tatapannya menembus penghalang ruang waktu dan melihat Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Sepuluh. Dewa Penguasa Sepuluh Arah terbelenggu oleh rangkaian karma yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dia berjuang, semakin banyak karma yang dipicunya. Sepuluh. Mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah dibentuk oleh karma jahat. Karma jahat adalah salah satu karma terbesar bagi para kultifator. Ini melibatkan karma yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bukan karma biasa. Karena. Itulah sebabnya mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ruang waktu Dao Agung Karma. Tetapi. Sufang berbeda. Dia punya. Potong ketiga mayat tersebut dan potong karma, karma jahat, dan karma baik. Bahkan jika dia tidak menguasai Dao Besar Takdir, dia dapat dengan mudah memotong semua karma, kecuali jika pakaian dalam itu mengganggu. Melihat Dewa Penguasa Sepuluh Arah tidak berdaya untuk berjuang, Sufang menghela nafas dalam hatinya. Aku tidak menyangka mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah akan terjebak dalam karma tak berujung sedemikian rupa. Pada akhirnya, dia akan mati di jalan surga abadi. Mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah, yang pernah hampir hancur seluruh umat manusia, akan berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Suara mendesing. Namun, mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah mengeluarkan raungan penuh keputus asaan dan kengganan. Saya hanya selangkah lagi dari puncak Dao Agung. Saya tidak dapat menerima ini. Suara mendesing. Sepuluh. Tubuh Dewa Penguasa Sepuluh Arah mulai terbakar oleh api jahat. Tubuh dan jiwanya terbakar habis-habisan. Dia punya. Sadar bahwa dirinya tidak bisa melepaskan diri dari belenggu karma dan tidak ingin mati dalam kehinaan. Dia telah memilih untuk membakar dirinya sendiri untuk mengakhiri segalanya. Dia punya. Semuanya terbakar. Semua karma telah kehilangan tempatnya dan benang karma dengan cepat putus. Membakar. Itu terbakar selama hampir dua jam. Mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah telah sepenuhnya berubah menjadi manusia api. Segalanya, termasuk takdir, akan terbakar habis. Aura jahatnya telah hilang sepenuhnya. Petik 2. Su Fang, kamu menang. Segala sesuatu yang Anda miliki berasal dari Kitab Suci Abadi Jiuksuan saya. Oleh karena itu, saya tidak kalah. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya pasti akan menantang surga dan melangkah ke puncak tertinggi itu. Dewa Penguasa Sepuluh Arah, yang hampir mati, mendapatkan kembali kesadaran normalnya dan mengeluarkan tawa arogan dan liar. Tawanya semakin melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Nyala api juga berangsur-angsur padam. Ruang di sekitar dao besar karma juga mulai runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Petik 2. Tidak ada yang salah dengan mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Tidak ada benar atau salah di dunia ini. Su Fang menghela nafas sekali lagi. Besar. Musuhnya akhirnya mati. Namun, dia tidak merasakan kegembiraan apapun di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kesedihan. Suara mendesing. Suan Guang Hitam muncul dari Abu Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Itu adalah harta karun surga purba milik Dewa Penguasa Sepuluh Arah, Prasasti Ilahi Penguburan Surga. Sepuluh. Mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah telah mati, namun Prasasti Ilahi Penguburan Surga masih utuh. Namun, benda itu telah menjadi benda tanpa pemilik. Ledakan, ledakan, Tuhan, ledakan, Prasasti Ilahi Penguburan Surga mencoba keluar dari jalan surga abadi, namun tidak dapat menembus belenggu. Banyak ahli alam abadi di langit memandang Prasasti Ilahi Penguburan Surga dengan mata serakah. Petik 2. Melihat Tuhanmu juga seorang jenius yang luar biasa, aku akan memberimu kebebasan. Pergi dan temukan Tuhanmu berikutnya. Lalu, lalu, pakar alam abadi dari perlombaan tanduk emas menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke jalan surga abadi. Kehampaan beriak, dan pusaran air muncul. Mengubur. Prasasti Ilahi Penguburan Surga bergegas ke pusaran air dan menghilang tanpa jejak. Petik 2. Dewa Penguasa Sepuluh Arah, kuharap kau bisa bereinkarnasi. Su Fang perlahan menutup matanya. Hati daunnya menjadi tenang kembali. Setelah beristirahat di tangga selama tiga hari. Su Fang perlahan berdiri. Petik 2. Langkah terakhir adalah ruang tertinggi daun agung surga purba. Setelah Anda melewatinya, Anda akan dapat menyelesaikan seluruh jalan surga abadi dan mencapai kuil abadi. Su Fang mengungkapkan ekspresi yang tinggi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di langkah ke-3000. Petik 2. Pembudidaya manusia itu akan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya pada langkah ke-3000. Begitu dia melewatinya, dia akan terbang ke langit dan menjadi terkenal. Jika tidak, dia akan mati. Apakah dia mati pada langkah terakhir atau bangkit melawan langit, keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada langkah ini. Semua kultifator ras lain di luar Clear Sky Island menjadi gugup. Mereka menatap langkah terakhir tanpa berkedip. Hanya. Bahkan ahli alam abadi di langit memandang Su Fang dengan penuh perhatian. Beberapa orang menantikannya, sementara yang lain meremehkannya. Hu! Gelombang. Saat Su Fang melangkah ke anak tangga ke-3000, dia merasa seperti telah melangkah ke ruang ilusi dari kenyataan. Segala sesuatu di sekitarnya diam. Tidak ada masa lalu, sekarang, atau masa depan. Tentu saja, tidak ada waktu. Di sini, sekejap adalah keabadian, dan keabadian adalah sekejap. Tidak ada ruang, tidak ada cahaya, tidak ada materi, tidak ada energi, dan tidak ada hukum dao surgawi. Saat Su Fang masuk, seluruh tubuhnya dibelenggu. Seolah-olah dia tersegel di ruang yang sunyi selamanya. Segala sesuatu tentang dirinya masih ada. Dia. Satu-satunya hal yang masih bisa bergerak adalah kesadarannya. Ini adalah dao ruang waktu primordial. Ini juga merupakan dao kekacauan surgawi sebelum penciptaan langit. Jika saya ingin menghancurkan ruang waktu ini, saya perlu menggunakan kekuatan saya untuk membelahnya. Tidak ada jalan pintas, dan saya tidak-tidak perlu menggunakan jalan pintas. Mata Fang dipenuhi dominasi. Dia. Dia sebenarnya berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan dao surgawi miliknya sendiri di dao surgawi kekacauan yang tidak memiliki apa-apa. Pikirannya bergerak. Kehendaknya seperti dao surgawi. Alam budidaya sutra tanpa batas tingkat 8 jiusuan berada di batas dausu. Bersama dengan ki primordial, itu meledak dari tubuhnya, menghancurkan belenggu di sekitarnya dan menghancurkan kedamaian di sekitarnya. Teknik kembali kereruntuhan yang hebat. Cermin yang kacau dengan cepat mengembun di depan Sufang. Suan guang yang kacau di cermin melonjak dengan liar. Kehendak tertinggi dari dao surgawi yang dapat menghancurkan dan mengakhiri segalanya muncul di dalam. DENTANG. 3.302 Sebuah kemauan dan prinsip yang benar-benar berlawanan dengan keinginan sebelumnya muncul dari cermin bersama dengan suan guang yang kacau. 10.000 Banyak hal telah lahir, dan 10.000 hukum telah lahir. Dao surgawi menciptakan dan mengembangkan kekuatan dao surgawi, secara instan menutupi seluruh ruang waktu primordial dao. Awalnya, tidak ada apapun dalam ruang waktu. Sekarang, ada ruang dan waktu. Namun, kemudian, ia berevolusi dari ketiadaan menjadi yin dan yang, dan kemudian menjadi empat bagian. Guntur menderu, melahirkan energi dan materi. Mengembangkan 10.000 hukum, menciptakan segala sesuatu. Teknik penciptaan hebat. Bang. Saat kedamaian ruang waktu primordial dao rusak, cahaya keemasan yang sangat lemah muncul di bagian terdalam ruang waktu. 2. Itulah akhir dari jalan surgawi abadi. Mata Sufang tiba-tiba menjadi tegas dan cerah saat dia melangkah ke udara. 3. Setiap langkah. Dengan setiap langkahnya, teratai yang kacau akan muncul dari bawah kakinya. Isinya 10.000 hukum, seolah-olah bunga dao surgawi bermekaran di bawah kakinya. 3. Setelah seribu langkah. Sufang muncul di depan layar cahaya keemasan dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tubuhnya melewati layar cahaya. Keluar. Sekarang, di depannya ada sebuah istana mempesona yang mengambang di kehampaan. Istana. Pada pelakat di depan istana, ada dua kata ilahi emas yang berisi dao surgawi yang tak ada habisnya dan kehendak tertinggi dao surgawi. Abadi. 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 Kuil abadi. Sufang melintasi ruang waktu 3.000 dao besar dan menerobos lapisan rintangan. Dia akhirnya menyelesaikan jalan surgawi abadi dan tiba di depan kuil abadi. Petik 2. Kuil abadi. Sufang memandang kuil abadi yang memancarkan kekuatan surgawi yang cemerlang. Matanya bersinar terang, dan hatinya melonjak karena kegembiraan serta kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Menyelesaikan jalan surgawi abadi berarti dia sekali lagi telah melampaui gunung. Sejak saat itu, dia bisa terdaftar di kuil abadi dan setara dengan pembangkit tenaga listrik abadi. Sama dengan. Ini juga berarti orang Tensei, Ras Kianyuan, dan 12 Ras tidak lagi mampu menekannya. Krisis antara dia dan umat manusia juga akan terselesaikan. Sejak jalan surgawi abadi dibuka, tak terhitung banyaknya jenius tak tertandingi yang tidak mampu menyelesaikan jalan surgawi abadi dan akhirnya mati di sana. Namun, Su Fang telah menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu cukup untuk membuktikan kekuatan dan kemampuannya pada 10.000 balapan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak bahagia dan bersemangat saat ini? Bagaimana mungkin dia tidak merasa bangga pada dirinya sendiri? Di luar pulau langit cerah. Memanfaatkan kesempatan tersebut, sesaat kemudian, tsunami seru dan pujian pun meletus. Para ahli dan raksasa itu, yang biasanya tinggi dan perkasa serta bermartabat tak tertandingi, kini terkejut dan berseru seperti orang biasa. Petik 2 Tidak ada seorang pun yang pernah menyelesaikan jalan surga abadi, namun seorang kultifator manusia telah menyelesaikannya. Kultifator manusia itu menantang langit dan meraih kekuasaan. Bahkan ahli alam abadi tidak bisa menghentikannya. Tidak hanya Su Fang, tapi seluruh umat manusia akan bangkit bersamanya. Di antara sekian banyak ras, juga akan ada tempat bagi umat manusia. Dengan Su Fang memimpin kebangkitan umat manusia, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Saya ingin tahu ras mana yang akan menderita. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang Su Fang dengan rasa hormat di mata mereka, seolah-olah mereka sedang melihat seorang ahli abadi, dan sangat kuat dalam hal itu. Juga, seseorang gemetar ketakutan. 2. Misalnya, Ibu Dewa Pohon Berharga dan para penggarap 12 ras. Kami salah perhitungan. Perlombaan Pohon Surgawi telah salah perhitungan kali ini. Dengan kepribadian Su Fang, bagaimana dia bisa membiarkan perlombaan Pohon Surgawi pergi begitu saja? Ibu Dewa Pohon Berharga begitu cemas hingga ususnya pun menjadi hijau karena penyesalan. 10. Para penggarap kedua ras bahkan lebih ketakutan dan panik dibandingkan Ibu Dewa Pohon Berharga. Meskipun, ras My Fly, ras Iblis Hitam Bermata 3, dan ras lainnya semuanya memiliki ahli alam abadi. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada orang Tensei dan ras Kian Yuan. Kedua belas ras hampir memusnahkan umat manusia. Kebencian terhadap pemusnahan hampir mustahil untuk diselesaikan. Begitu Su Fang menjadi alam abadi, bahkan ahli alam abadi pun akan kesulitan menghentikannya. Surga Para penggarap ras keabadian dan ras Kian Yuan tidak sepanik kedua belas ras tersebut, namun ekspresi mereka sangat suram. Kali ini, dua ras teratas benar-benar dipermalukan. Semua orang dari atas hingga bawah telah dipermalukan sepenuhnya. Di bawah pengawasan berbagai ras, Su Fang menyelesaikan jalan surga abadi. Pada saat ini, nama Su Fang mengguncang banyak sekali ras. Di dalam kuil abadi, banyak ahli alam abadi menarik kembali kesadaran mereka. Meskipun mereka tampak tenang, hati mereka bergelombang. Penampilan Su Fang di jalan surga abadi telah mengejutkan para ahli alam abadi ini. Pakar alam abadi yang paling berkonflik tidak lain adalah leluhur Jiwa Es. Dia adalah senang atas kebangkitan Su Fang. Di sisi lain, dia menyesal mengusir Suan Sin dan Su Suanyun keluar dari klan Suci Jiwa Es. Meskipun dia tidak punya pilihan selain melakukannya di bawah tekanan dua ras caotik yang hebat, Su Fang pasti akan diasingkan. Bagaimana leluhur Jiwa Es tidak menyesalinya? Bintang Para ahli alam abadi dari Sky Rache mungkin adalah yang paling bahagia. Pada Perlombaan langit yang abadi telah menyatakan niat baik mereka kepada Su Fang ketika dia menantang jalur langit berbintang dari sepuluh ribu seni. Dengan Penampilan mengejutkan Su Fang kali ini, dia pasti akan menjadi ahli alam abadi di masa depan. Dan dia akan menjadi ahli alam abadi yang kuat di atas ahli alam abadi biasa. Bisa mendekati sosok sekuat itu adalah hal yang luar biasa bagi ras manapun. Paling Sing He dari Sky Rache adalah yang paling bahagia. Dia memandang para ahli alam abadi dari orang-orang Tensei dengan senyum lebar. Kuda Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika dia mendapatkan harta karun surgawi primordial? Tidak Pakar alam abadi tidak peduli dengan objek atau kekuatan eksternal, tapi Harta karun surgawi primordial adalah cerita yang berbeda. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya sendiri, itu akan menjadi harta karun yang besar bagi Sky Rache Langit Penguasa alam abadi dari klan alam semesta dan klan Kian Yuan semuanya tampak muram. Mereka merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Mereka telah menghabiskan banyak upaya dan menggunakan banyak koneksi untuk mendorong keputusan kuil abadi. Tapi Su Fang Bagaimana mungkin seorang manusia biasa yang berkultivasi membalas dengan cara yang sombong dan sombong? Dua makhluk abadi dari ras atas secara alami merasa malu. Dari Sekarang, dua ras caotik yang hebat akan menjadi bahan tertawaan semua ras. Daohers para ahli alam abadi seperti langit. Kehilangan muka bukanlah apa-apa bagi mereka. Tetapi Bagi dua ras caotik yang hebat, ini adalah kerugian besar. Tidak Hanya hilangnya muka dan martabat dua ras caotik yang besar saja yang akan rusak. Akan sulit bagi mereka untuk menghalangi semua ras dan mereka akan kehilangan banyak keuntungan nyata. Dua Para ahli alam abadi dari dua ras caotik yang hebat sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Orang yang suasana hatinya paling buruk adalah tetua ketujuh dari orang-orang Tensei. Belum lagi hilangnya harta karun surgawi primordial, konflik dengan Su Fang disebabkan olehnya. Mulai sekarang, reputasi dan statusnya di kalangan Tensei akan rusak. Leluhur ketujuh klan Eon surgawi merasa semakin kesal dengan tatapan puas diri Sing He. Niat membunuhnya terhadap Su Fang semakin kuat, jadi bagaimana jika kamu telah menyelesaikan jalan surgawi abadi? Jadi bagaimana jika Anda terdaftar di kuil abadi? Saya masih memiliki kekuatan untuk menyegel alam asli leais dan menghancurkan jalan dao Anda. Anda tidak akan pernah bisa menjadi ahli alam abadi. Orang Tensei adalah surga. Jika kamu dan umat manusia ingin melawan surga, kamu akan dihancurkan menjadi bubuk. Kemudian tetua ketujuh dari orang-orang Tensei mulai menyebarkan pikiran salehnya kepada ras Kian Yuan dan dua belas ras lainnya. Simpul. Hal ini membuatnya semakin marah. Kecuali. Karena ras Kian Yuan bertekad untuk menghadapi Su Fang, beberapa ahli alam abadi dari dua belas ras lainnya menolak untuk terus bertarung dengan Su Fang. Ada yang menolak dengan sopan, ada pula yang ragu-ragu. Petik dua. Setiap orang, emas. Suara perlombaan tanduk menarik perhatian banyak ahli alam abadi. Petik dua. Keputusan Anda sebelumnya untuk membatalkan semua hak masyarakat Rai Segu di kuil abadi tidak ada artinya sekarang. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membatalkan keputusan ini. Bagaimana menurutmu? Tidak ada yang keberatan dengan keputusan ahli alam abadi dari ras tanduk. Tidak. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Itu tadi. Mereka akan merampas semua hak masyarakat Rai Segu di kuil abadi. Setelah Su Fang menyelesaikan jalan abadi surga, dia memenuhi syarat untuk terdaftar di kuil abadi dan menikmati status dan hak yang sama sebagai ahli alam abadi. Hanya. Satu-satunya perbedaannya adalah Su Fang bukan lagi pewaris suku Rai Segu, tetapi seorang pejuang manusia. Keputusan yang dibuat oleh orang-orang Tensei, ras Kian Yuan, dan ahli alam abadi dari dua belas ras lainnya telah menjadi lelucon. Mereka hanya bisa membatalkannya. Petik dua. Karena tidak ada yang keberatan, kami akan membatalkan keputusan sebelumnya. Ras abadi tanduk emas mengangguk. Kemudian dia melihat ke luar istana dan berkata dengan suara agung, manusia Su Fang, masuk. Su Fang, yang sedang menunggu di luar kuil abadi, terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melangkah ke pintu masuk kuil abadi. Kaki. Saat berikutnya. Langkah selanjutnya tidak hanya berarti Su Fang telah mencapai puncak, tetapi juga berarti umat manusia memenuhi syarat untuk berdiri dengan bangga di antara sepuluh ribu ras. Hu gelombang. Dia menenangkan napasnya, dan hati daunnya kembali ke kondisi tenang. Lalu dia masuk ke istana. Sua. 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 Begitu dia memasuki ruang dalam istana, semua orang memandang Su Fang. Su Fang masuk dengan tenang, dan cahaya ilahinya berputar di ruang batin. Lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke tengah. Su Fang dari umat manusia, salam untuk ras tanduk emas, dewa dan dewa. Ras tanduk emas abadi mengangguk dan berkata, duduk. Dia menunjuk ke luar angkasa, dan sebuah kasur yang persis sama dengan dewa lainnya muncul. Su Fang berjalan mendekat dan duduk bersila di kasur. Leluhur jiwa es adalah orang pertama yang berbicara. Su Fang, selamat. Sing He dari Galaksi Rache juga tersenyum dan berkata, Su Fang, apakah kamu masih mengingatku? Mulai sekarang, Anda berada pada level yang sama dengan dewa lainnya. Selamat. Kecuali orang-orang Tensei dan dewa ras Kian Yuan, dewa lainnya semuanya memberi selamat kepada Su Fang. Hanya ada sedikit dewa di antara 10 ribu ras dalam kekacauan. Sekarang setelah ada wajah baru di kuil abadi, para dewa ini harus memberi selamat padanya. Su Fang. Fang berdiri lagi dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih, senior. Ras tanduk emas abadi membuat tanda tangan, dan sebuah tanda emas terbang keluar. 3303. Ini adalah token Hong Meng milikmu, dan juga token identitasmu di kuil abadi. Kamu akan mengetahui kegunaannya setelah bergabung dengannya. Tanduk emas yang abadi menjelaskan kepada Su Fang. Su Fang meraih token itu di tangannya, lalu melepaskan darahnya dan menembusnya dengan kesadarannya. Informasi luar biasa mengalir ke dalam pikirannya. Ini. Token itu sendiri adalah suan bau yang luar biasa, dan tidak lebih lemah dari harta surgawi Hong Meng bawaan. Token itu berisi kehendak tiga klan kerajaan tertinggi, dan dapat berkomunikasi dengan kuil abadi dan memicu hukum abadi. Di ruang internal token, ada formasi ruang yang kuat. Pada saat kritis, token tersebut dapat langsung diaktifkan untuk memasuki kuil abadi, dan bahkan makhluk abadi pun tidak dapat membelenggunya. Bagi makhluk abadi, kemampuan ini tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, makhluk abadi adalah makhluk abadi, dan sulit untuk mengancam mereka. Namun, bagi Su Fang, ini sangat berguna. Dengan token Hong Meng ini, kecuali kuil abadi membuat keputusan untuk mencabut hak Su Fang, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menekannya. Ini adalah fungsi paling dasar dari token. Token itu juga merupakan token identitas. Dengan token abadi, Su Fang memiliki hak untuk membuat keputusan dan mengajukan banding di kuil abadi. Jangan anggap remeh hal ini kan? Jika menyangkut kepentingan ras makhluk abadi, Su Fang akan menjadi sasaran semua pihak untuk mengikatnya ketika keputusan harus dibuat di kuil abadi. Sama dengan Dengan token abadi, Su Fang memiliki hak untuk menentukan nasib semua ras. Su Fang juga mendapat banyak informasi dari token itu, dan itu semua tentang aturan kuil abadi. Petik 2 Su Fang dari umat manusia, luangkan waktu Anda untuk memahami token abadi. Ada satu hal lagi. Tanduk emas abadi berkata pada Su Fang. Mengambil. Cahaya ilahinya menyelimuti Lun Zuan. Ketika Anda berada dalam ruang dan waktu karma, Lun Zuan ikut campur. Meskipun tidak menimbulkan akibat apapun bagi Anda, hal itu melanggar hukum surga. Ini dimulai dari Anda, dan saya ingin mendengar pendapat Anda tentang cara menghadapinya. Lun Zuan Su Fang memandang Lun Zuan, yang sedang duduk bersila di atas kasur di depannya. Lun Zuan mengirim leluhur teror untuk mencoba membuka segel gunung Si Suan dan melepaskan mayat jahat guru dewa sepuluh arah. Simpul. Teror buah leluhur dibunuh oleh Su Fang. Dalam kemarahannya, leluhur asal Lun Zuan sebenarnya menangkap roh sejati Si Suan Dao Zu dan mengendalikan reinkarnasi Dao Zu. Putra Dari Sebelumnya, di ruang waktu karma grid dao di jalan surgawi abadi, leluhur asal Lun Zuan mencoba menggunakan karma untuk menghancurkan Su Fang. Antara Su Fang dan leluhur asal Lun Zuan, bisa dikatakan ada kebencian yang mendalam. Tiba-tiba, menuntut. Fang sama sekali tidak menyangka bahwa klan tanduk emas akan benar-benar menegakkan keadilan baginya. Leluhur asal Lun Zuan adalah orang yang membalas dendam atas keluhan terkecil. Bukankah Su Fang juga sama? Roda! Karena leluhur Zuan telah memahami kebenaran reinkarnasi, bahkan jika Su Fang naik ke alam abadi, akan sulit baginya untuk membalas dendam dan menyelamatkan reinkarnasi Si Suan Dao Zu. Sekarang karena ada kesempatan yang dikirim dari surga di depan mereka, Su Fang tentu saja tidak akan melepaskannya. Agak! Setelah berpikir sejenak, Su Fang berkata, saya baru saja memasuki kuil abadi, dan saya seorang junior. Meskipun leluhur asal Lun Zuan telah berulang kali mengincar saya dan ingin membunuh saya, saya tidak ingin membuat segalanya terlalu sulit baginya. Leluhur Lun Zuan leluhur asal, tolong lepaskan tuanku, dan masalah ini akan selesai. Makhluk agung klan tanduk bertanya dengan heran, ada apa? Fang menceritakan masa lalu dengan sangat rincin di depan semua orang. Leluhur asal Lun Zuan mendominasi dan pendendam. Banyak dewa yang tahu bahwa perilakunya tidak aneh sama sekali. Meskipun mereka merasa meremehkan apa yang telah dia lakukan terhadap Su Fang, tidak ada yang mengatakan apapun untuk menegurnya. Klan tanduk emas yang abadi memandang leluhur asal Lun Zuan. Lun Zuan, permintaan Su Fang tidak berlebihan. Mengapa kamu tidak melepaskan tuannya, dan aku tidak akan melanjutkan masalah kamu melanggar aturan dan menyinggung perasaanku? Bagaimana menurutmu? Pembudidaya manusia itu adalah budak yang saya habiskan banyak energi untuk mengolahnya. Dia pasti akan menjadi seorang abadi di masa depan. Bagaimana saya bisa melepaskannya begitu saja? Saya melanggar aturan surga dan menyinggung perasaan Anda. Tolong hukum aku, dan aku akan menerimanya. Adapun membiarkan dia pergi. Huh, jangan pernah memikirkannya. Leluhur asal Lun Zuan masih mendominasi dan menolak klan tanduk emas begitu saja. Mengatakan. Setelah itu, sosok leluhur asal Lun Huan berubah menjadi cahaya ilahi dan menghilang dari kuil abadi tanpa jejak. Petik 2 Huh. Klan tanduk yang abadi mendengus, dan lapisan es muncul di wajahnya. Dia. Merupakan makhluk hebat dari klan kerajaan tertinggi. Dia dipermalukan oleh leluhur asal Lun Zuan di depan umum, jadi dia tentu saja sangat marah. Su Fang kecewa, dan niat membunuhnya terhadap leluhur asal Lun Zuan menjadi lebih kuat. Petik 2 Saya akan menghukum leluhur asal Lun Zuan sesuai dengan aturan surga. Ini adalah akhir dari diskusi. Ayo pergi. Klan tanduk emas yang abadi berdiri, melambaikan tangannya, dan menghilang ke dalam ketiadaan. Miliknya. Makhluk abadi meninggalkan satu demi satu. Leluhur jiwa es, makhluk abadi klan alam semesta, dan banyak makhluk abadi lainnya semuanya mengirimkan pikiran ilahi mereka kepada Su Fang. Beberapa mengirim undangan ke Su Fang, dan beberapa meninggalkan tanda untuk menunjukkan niat baik mereka. Jelas sekali mereka ingin mengikatnya. Para master alam abadi ini semuanya adalah master tertinggi dari 10 ribu ras. Mereka tinggi dan perkasa, tetapi pada saat ini, mereka semua memperlakukan Su Fang dengan setara. Petik 2 Semut manusia, kamu sangat kuat dan bangga sekarang. Leluhur ketujuh dari orang Tensei tiba-tiba mentransmisikan pikiran ilahinya kepada Su Fang. Alis Su Fang berkedut. Tuhan. Leluhur ketujuh klan alam semesta melanjutkan, jangan berpikir bahwa kamu bisa membuka lembaran baru setelah memasuki kuil abadi. Orang-orang Tensei akan menginjakmu cepat atau lambat, dan kamu tidak akan pernah bisa membuka lembaran baru. Daun. Musuh yang mencoba menginjak kepala Su Fang pada akhirnya semuanya diinjak olehku, menjadi batu loncatan bagiku untuk mencapai puncak yang lebih tinggi, jawab Su Fang begitu saja. Kita lihat saja. Leluhur ketujuh orang Tensei mencibir lalu pergi bersama orang Tensei lainnya. Petik 2 Su Fang dari ras manusia, saya Tai Hun Tian dari ras Tai Hun. Su Fang baru saja menyelesaikan percakapannya dengan leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei ketika sebuah suara agung terdengar di benaknya. Tai. Ras Hun. Su Fang pernah mendengarnya sebelumnya. Campuran. Ada lebih dari 10 ribu balapan di Primal Chaos. Ada banyak ras di Primal Chaos. Namun, tidak banyak ras tingkat tinggi di Primal Chaos. Orang-orang Tensei dan ras kianyuan sama-sama merupakan ras tinggi dalam kekacauan Primal, dan ras Tai Hun adalah salah satunya. Su Fang pernah mendengar tentang ras Tai Hun sebelumnya, tapi dia belum pernah berurusan dengan mereka. Dia tidak tahu mengapa ras Tai Hun memancarkan pikiran ilahinya. Su Fang memandang seorang kultifator parubaya yang duduk bersila di atas kasur di depannya. Dia memiliki sepasang telinga runcing seperti kelelawar dan ditutupi jubah abu-abu. Dia juga makhluk abadi yang kuat, dan dia tidak lebih lemah dari ras tanduk emas. Su Fang buru-buru menjawab, Senior, apa yang bisa saya bantu? Makhluk abadi bernama Tai Hun Tian melanjutkan, Ketika saya melihat orang-orang Tensei, ras kianyuan, dan leluhur lunsuan mengganggu Anda, saya merasa itu tidak adil. Terima kasih Tuan. Su Fang mau tidak mau merasa bingung. Dia tidak mengira makhluk abadi itu begitu baik. Saya melihat bahwa Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan saya tidak tega melihat Anda diintimidasi oleh ras-ras tinggi. Oleh karena itu, saya ingin membantu Anda. Selama Anda dan umat manusia mau tunduk kepada saya, saya bisa bantu kamu menghentikan orang Tensei, ras kianyuan, dan leluhur lunsuan. Tai Hun Tian akhirnya mengungkapkan niatnya. Dia ingin Su Fang tunduk padanya. Su Fang menjawab, Saya selalu bebas dan tidak disiplin, jadi saya tidak ingin tunduk pada makhluk atau kekuatan besar manapun. Mohon maafkan saya, guru. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana Su Fang bisa tunduk pada orang lain? Petik 2 Huff Tai Hun Tian mendengus dingin. Setelah jeda, Tai Hun Tian melanjutkan, Karena kamu begitu sombong dan tidak mau tunduk padaku, aku tidak akan memaksamu. Namun, aku bisa membuat kesepakatan denganmu. Selama Anda memberi saya warisan masyarakat Rai Zegu, saya berjanji untuk melindungi Anda dan umat manusia. Anda tidak akan menolak, kan? Ia tidak menyangkan niat Tai Hun Tian adalah untuk mendapatkan warisan masyarakat Rai Zegu. Klan Kuno Leais pernah mendominasi semua ras. Kemanapun bendera pertempuran tertinggi berada, semua ras akan tunduk padanya. Meskipun Klan Kuno Leais tidak sekuat tiga klan kerajaan tertinggi, ia masih lebih kuat daripada klan atas caotip lainnya. Sekarang, Meski masyarakat Rai Zegu telah hilang sama sekali dalam sungai sejarah, betapa menakjubkannya warisan yang ditinggalkan masyarakat Rai Zegu. Bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menahan rasa cemburu. Tai Hun Tian Tidak aneh jika Tai Hun Tian menginginkan warisan masyarakat Rai Zegu. Warisan masyarakat Rai Zegu merupakan ibu kota kebangkitan umat manusia. Alam asli Rai Zegu adalah fondasi kelangsungan hidup umat manusia. Bagaimana Su Fang bisa memberikannya? Dentang. Dia langsung menolak. Maaf, saya belum mendapatkan seluruh warisan masyarakat Rai Zegu, dan saya tidak berniat menukar warisan masyarakat Rai Zegu dengan perlindungan dari kekuatan lain. Tidak heran kamu berani menyinggung orang-orang Tensei dan Ras Kian Yuan. Kamu memang sombong. Jangan berpikir bahwa kamu bisa duduk santai setelah menyelesaikan jalan surgawi abadi dan memasuki kuil abadi. Cepat atau lambat, kamu akan patuh ambillah warisan orang-orang Rai Zegu dan berlututlah di hadapanku dan mohonlah. Tai Hun Tian langsung marah karena penolakan Su Fang yang terus terang. Setelah melontarkan cibiran yang mengancam, sosoknya yang diubah oleh pikirannya terbang menjauh. Memikirkan. Tidak bisa, Su Fang. Fang tidak menyangka bahwa setelah menyelesaikan jalan surgawi abadi dan memasuki kuil abadi, dia akan menimbulkan masalah baru. Terlebih lagi. Yang mengejutkan Su Fang adalah setelah menolak Tai Hun Tian, makhluk agung abadi lainnya menyebarkan pemikiran salehnya kepadanya. Su Fang dari umat manusia, aku adalah makhluk agung abadi dari Ras Barbar Kabut. Su Fang tahu bahwa nada bicara makhluk agung abadi itu sangat tidak bersahabat. Dia mengerutkan kening, Senior, ada apa? Kamu mungkin tidak tahu tentang karma antara orang Rai Segu dan Ras Barbar Kabut. Orang Rai Segu memperbudak Rasku, jadi kami berseteru darah dengan mereka. Ras Mis Barbarian pada awalnya merupakan ras bawahan masyarakat Rai Segu. Sekarang Su Fang telah menjadi pewaris masyarakat Rai Segu, Ras Barbar Kabut telah menimbulkan masalah. Su Fang menjawab dengan acu tak acu, Senior, apa yang kamu inginkan? Suara mendominasi makhluk agung abadi bergema di benak Su Fang. Aku tidak punya permintaan lain. Hapus saja jejak budak yang ditanamkan orang Rai Segu dalam garis keturunan dan takdir Rasku, dan berikan aku setengah dari warisan orang Rai Segu sebagai kompensasi. Lalu, Ras Barbar Kabut akan tinggal didamai denganmu dan umat manusia. 3.304 Su Fang menjawab dengan dingin, Bagaimana jika saya tidak setuju? Jika kamu tidak setuju, Huh, aku harus bergabung dengan orang-orang Tensei dan Ras Kian Yuan. Cepat atau lambat, kita akan membobol orang-orang Rai Segu dan mengambil semua warisan orang-orang Rai Segu. Kemudian, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan warisan dari masyarakat Rai Segu, tetapi Anda dan umat manusia juga akan mati. Terserah Anda untuk memutuskan. Yang abadi dari Miss Barbarian mencibir dan pergi karena malu. 2. Beraninya seorang budak orang Rai Segu menjadi begitu sombong di hadapanku, pewaris masa depan orang Rai Segu. Kamu telah memperoleh semua warisan orang Rai Segu dan menjadi incaran banyak makhluk abadi. Namun, aku, Su Fang, bukanlah orang yang mudah menyerah. Su mencibir dalam hatinya. Namun, lalu dia mengaktifkan token Hong Meng. Hong. Suan guang emas meledak dari token itu, membungkus Su Fang, dan menghilang dari kuil abadi. Tunggu. Ketika Su Fang muncul kembali, dia sudah berada di langit di atas pulau Tong Tian. Petik 2. Su Fang, S. Pikiran jiwa leluhur melintas dan berubah menjadi sosok sesepuh berbaju putih. Petik 2. Saya tidak menyangka Anda akan menyelesaikan seluruh jalan surga abadi. Bahkan aku harus mengagumimu. Jiwa S. leluhur mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan sopan. Su Fang tersenyum malu. Terima kasih atas pujianmu, senior. Jiwa S. leluhur mengubah topik pembicaraan. Kamu sekarang berada di kuil abadi. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun, jangan gegabuh. Orang-orang Tensei, Ras Kian Yuan, dan leluhur Lunzuan tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia khawatir mengusir Suansin dan Su Suanyun keluar dari klan suci. Jiwa S. akan menyebabkan keretakan antara Su Fang dan Su Fang. Su. Tidak hanya leluhur Lunzuan dan dua ras yang lebih tinggi, tetapi juga ras Taihun dan ras Mist Barbarian tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jiwa S. leluhur terkejut. Mengambil. Su Fang memberitahu Jiwa S. leluhur tentang niat Taihun Tian dan para ahli alam abadi Mist Barbarian untuk mengganggu orang-orang Rai Segu. S. Patriark Sol mengerutkan kening dan menghela nafas. Ini akan merepotkan. Fang mencibir dengan nada menghina. Tidak masalah. Aku punya token Hong Meng. Ahli alam abadi tidak bisa melakukan apapun padaku. Siapa di bawah alam abadi yang bisa menjadi lawanku? Nenek Mo Yang Jiwa S. menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau meremehkan keseluruhan kekuatan ras-ras tinggi itu. Kau juga meremehkan kekejaman mereka. Jika mereka ingin berurusan denganmu, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk menghindari hukum surga. Di dalam pada akhirnya, mereka akan menggunakan kekuatan besar mereka untuk menekanmu. Selama kamu tidak menjadi abadi, mereka bahkan mungkin akan membunuhmu. Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda. Tuan. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada leluhur Jiwa S. Petik 2. Bahkan pakaian dalam Taihun Tian dan Mist Barbarian sedang mengincar warisan orang-orang Rai Zegu. Mungkin masih banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama. Selain itu, masyarakat Rai Zegu memiliki banyak musuh yang kuat saat itu. Mereka mungkin juga tergoda. Anda harus berhati-hati. Leluhur Tuapo memperingatkan lagi, sebelum pikiran itu lenyap. Petik 2. Sepertinya token Hong Meng saja tidak cukup. Realm Spirit pernah berkata bahwa ujian sektor asli Lei Z tingkat ke-8 adalah kartu truf kuat yang ditinggalkan oleh orang-orang Rai Zegu. Mengingat kejayaan masyarakat Rai Zegu saat itu, kartu truf mereka pasti luar biasa. Itu sudah cukup untuk membantuku mengatasi bahaya apapun. Mari kita kembali ke sektor asli Lei Z dulu. Fang melintas dan meninggalkan langit di atas pulau Tong Tian. Waktu dan ruang di sekitar pulau Tong Tian terbelenggu. Gerbang surga di sektor asli Lei Z tidak bisa turun, jadi Su Fang harus meninggalkan pulau itu. Begitu dia muncul di luar pulau Tong Tian, dia menyebabkan keributan besar. Petik 2. Itu Su Fang dari umat manusia. Orang pertama yang menyelesaikan jalan surga abadi. Su Fang Perkasa. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan meneriakkan nama Su Fang. Mereka memandang Su Fang dengan penuh hormat dan fanatisme. Su Fang menganggup dan tersenyum. Dia hendak mengaktifkan aura asal sektor asli Lei Z. Suara mendesing. Gelombang 1. Sesosok datang dari langit. Tanpa diduga, itu adalah ibu bunda pohon ilahi yang berharga. Su Fang memandang ibu pohon ilahi yang berharga dengan acuh tak acuh. Ibu dewa pohon berharga, aku mencuri kemampuan bawaan pohon surgawi terakhir kali. Apakah kamu berencana membalas dendam padaku? Bunda ilahi pohon berharga tersenyum pahit. Kamu baru saja menyelesaikan jalan surga abadi. Sekarang, namamu diketahui semua orang. Beraninya aku membalas dendam padamu. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kata Su Fang terkejut. Meminta maaf. Bunda ilahi pohon berharga mengeluarkan sebuah suan buang. Ada tiga ramuan di dalamnya. Mereka tampak mirip dengan pil giok sembilan bunga, tetapi lebih besar dan memiliki aura yang lebih menakutkan. Su Fang merasakan aura ramuan itu dan mengangkat alisnya. Ini. Ini adalah pil jasper sembilan bunga yang dimurnikan dari bunga induk pohon surgawi, sepuluh kali lebih kuat dari yang kuberikan padamu sebelumnya. Pil ini bahkan berguna bagi ahli peringkat abadi, jadi aku akan memberikannya padamu sebagai tanda permintaan maafku. Su Fang tidak ragu-ragu. Dia mengambil ramuan itu dan menyedotnya ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan perlombaan pohon surgawi. Kita tidak akan mengejar masa lalu. Bunda ilahi pohon berharga merasa lega. Lalu, dia menghela nafas dalam hati. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan. Bunda ilahi pohon berharga sudah merasa puas karena Su Fang akan berhenti memikirkan tentang perlombaan pohon surgawi. Dia tidak berani menyebut pohon anggur surgawi lagi untuk saat ini. Saat Su Fang dan ibunda pohon berharga sedang berbicara, para kultifator dari semua ras memandang ke arah Su Fang. Di antara kerumunan, seorang kultifator berwajah singa berambut emas tiba-tiba mengangkat alis emasnya. Setelah ragu-ragu sejenak, kultifator berwajah singa tiba-tiba meraung ke arah Su Fang. Su Fang, aku, Lion Roar, penguasa ras jiwa yang mengerikan, tantang kamu. Suara itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Begitu keluar, angin bertiup kencang dan awan melonjak. Ruangan itu bergetar, mengguncang jiwa. Para pembudidaya dari semua ras terdiam. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keterkejutan mendarat di kultifator berwajah singa. Lalu terjadilah diskusi yang ramai. Apakah master dari ras jiwa yang mengerikan itu gila? Dia ingin menantang Su Fang. Meskipun ras jiwa yang mengerikan bukanlah ras atas yang kacau dan tidak memiliki ahli abadi, mereka masih merupakan ras yang kuat di antara ras-ras lainnya. Penguasa ras jiwa yang mengerikan, Lion Roar, juga merupakan ahli tak tertandingi yang memiliki peluang untuk melangkah ke alam abadi. Tapi dia tidak cukup untuk menantang Su Fang. Penguasa ras jiwa yang mengerikan pasti tergila-gila pada ketenaran. Su Fang baru saja selesai berjalan di jalan surgawi abadi dan bahkan memiliki kekuatan seorang abadi. Bagaimana dia bisa menantangnya? Dia hanya ingin menginjak kepala Su Fang untuk membuat dirinya terkenal. Jika dia memiliki kekuatan, mengapa dia tidak berani berjalan di jalan surgawi abadi? Para pembudidaya manusia terkejut dan mendengus mendengar tantangan pembudidaya berwajah singa. Su Fang tersenyum santai dan menatap kultifator berwajah singa itu. Aku telah selesai menapaki jalan surgawi abadi yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun sebelumnya. Sekarang, namaku telah menyebar jauh dan luas. Kamu hanya ingin menginjak kepalaku untuk membuat namamu terkenal. Mengapa saya harus menyetujui tantangan Anda? Kultifator berwajah singa kemudian meraung, Kultifator manusia, ras jiwa yang mengerikan adalah ras budak orang Raizegu, dan Anda adalah pewaris orang Raizegu. Untuk membebaskan diri dari perbudakan orang Raizegu, saya menantang kamu, bukan untuk membuat namaku terkenal. Jika kamu benar-benar pewaris masyarakat Raizegu, kamu harus melawanku. Ras budak rakyat Raizegu. Alis Su Fang berkerut. Orang Raizegu dulunya merupakan pencegah semua ras, dan memiliki banyak ras bawahan. Namun, Su Fang tidak tahu banyak tentang mereka. Dia pikir. Saat dia selesai berjalan di jalan surgawi abadi, ras barbar kabut muncul di kuil abadi, dan sekarang, ras jiwa yang mengerikan melompat keluar. Namun, dia tidak terkejut. Di masa lalu, dia tidak terkenal di antara ras primal chaos, dan dia tidak benar-benar menerima warisan dari orang Raizegu, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai pewaris dari orang Raizegu. Tentu saja, dia tidak dikenal oleh mantan budak masyarakat Raizegu. Sekarang nama Su Fang telah menyebar jauh dan luas, mereka secara alami melompat keluar satu demi satu. Kamu bukan tandinganku, dan aku tidak tertarik dengan tantanganmu. Terlebih lagi, orang-orang Raizegu telah mati selama bertahun-tahun, dan ras jiwa Anda yang mengerikan telah mendapatkan kembali kebebasan Anda. Alasan kamu ingin menantangku memang menggelikan, jadi kamu pasti punya motif lain. Saya tidak akan menerima tantangan Anda. Tatapan tajam Su Fang sepertinya mampu menembus hati kultifator berwajah singa itu. Singa! Jantung kultifator berwajah singa itu berdetak kencang, dan dia gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Apa, kamu tidak berani? Jangan berani. Apakah Anda berhak menantang saya? Su Fang tersenyum malu. Dia mengaktifkan asal alam asli Laize yang tersegel di dalam istana Dao, dan sebuah aura menghilang ke dalam ketiadaan. Lemah. Para penggarap manusia berdiskusi dengan penuh semangat, diam-diam mengejek penggarap berwajah singa karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ledakan. Gemuruh. Setelah suara gemuruh, gerbang surgawi yang terkondensasi dari kilat muncul di atas Su Fang. Su Fang menerobos gerbang surgawi dan langsung memasuki alam asli Laize. Su Fang langsung muncul di ruang waktu di dalam alam asli Laize, tapi bukan di surga ke-6, melainkan di ruang asing. Luas. Di ruang yang luas, terdapat lapisan ruang waktu. Di setiap ruang waktu, terdapat alam mistik material. Mistik. Alam ini dipenuhi dengan spirit ki yang tak terbatas dan aura asal kuno, dan hukum dao surgawi lebih mendalam dan mendalam. Dalam ruang waktu, dao surgawi yang halus tampaknya berada dalam jangkauan. Ini adalah surga ke-7 dari alam asli Laize. Su Fang terkejut. Dunia. Sosok Ling perlahan muncul, dan dia menganggup ke arah Su Fang dan berkata, Yang mulia Su Fang telah menyelesaikan jalan surgawi abadi, yang berarti Anda telah menyelesaikan ujian surga ke-7. Anda dapat masuk dan keluar surga ke-7 dengan mudah. Dengan kata lain, saya bisa membuka gua tempat tinggal di surga ke-7, dan membiarkan semua dao zu dan orang suci dao memasuki surga ke-7 untuk berkultivasi. Meskipun lingkungan budidaya surga ke-6 tidak buruk, itu tidak cukup untuk ditinggali oleh para ahli dao zu. Waktu. Terlalu lama tidak baik untuk budidaya, dan akan sangat sulit untuk melahirkan lebih banyak dao zu. Dunia. Ruang waktu surga ke-7 memungkinkan ahli dao zu untuk berkultivasi, dan itu juga berarti bahwa lebih banyak ahli dao zu dapat dibina di masa depan. 3.305 Sufang segera mentransmisikan pikirannya ke dong suan dao zu dan pembangkit tenaga listrik dao zu lainnya, memindahkan mereka semua ke lapisan surga ke-7 dan memungkinkan mereka membuka gua tempat tinggal mereka sendiri. Merasakan lingkungan lapisan surga ke-7, semua manusia dao zu sangat gembira. Sufang juga memindahkan semua bawahannya yang bersiap menggunakan buah dao surgawi untuk menerobos dao zu ke lapisan surga ke-7. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menembus dao zu akan lebih tinggi. Namun, Sufang kemudian melepaskan semua bawahan dao zu di avatar suan huang. Dao zu ini semuanya adalah dao zu asing yang telah ditekan Sufang. Di jalan surga abadi, mereka telah memorbankan sebagian hidup mereka demi Sufang. Sekarang, semuanya tampak putus asa. Sufang. Fang mengeluarkan sejumlah besar pil dan benda spiritual dan membagikannya kepada bawahan dao zu. Kemudian, dia membiarkan mereka menemukan waktu dan ruang di lapisan surga ke-7 untuk membuka dojo dan berkultivasi untuk pulih. Setelah menyelesaikan pembangkit tenaga listrik dao zu, Sufang tidak sabar untuk bertanya, Tuan Rilem Spirit, Anda mengatakan bahwa ujian lapisan surga ke-8 akan memberi kita dorongan yang kuat. Apa itu? Ling terkeke, jangan khawatir, jangan khawatir. Mari kita tukarkan dulu hadiah ujian lapisan surga ke-7. Belum terlambat untuk membicarakan tentang lapisan surga ke-8. Saat hadiahnya disebutkan, semangat Sufang segera menjadi sehat dan bugar. Mantan. Hadiah dari setiap lapisan surga sungguh mengejutkan. Pahala dari melewati ujian lapisan surga ke-7 pasti akan luar biasa. Rilem Spirit berkata, Saat itu, masyarakat Rai Seguh sangatlah kuat. Kemanapun bendera pertempuran tertinggi pergi, puluhan ribu ras akan tunduk. Ras yang begitu kuat secara alami memiliki ras bawahan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya menjadi ras budak masyarakat Rai Seguh. Saat menyebutkan ras budak masyarakat Rai Seguh, Sufang langsung teringat pada ras barbar kabut dan ras roh yang mengintimidasi. Dia bertanya, Lord Rilem Spirit, berapa banyak ras budak yang dimiliki masyarakat Rai Seguh di masa lalu? Tidak banyak, hanya sekitar seratus balapan. Petik 2. Seratus atau lebih ras budak. Ini sudah cukup banyak. Rilem Spirit melirik Sufang dan berkata dengan nada dominan, Kamu mungkin berpikir bahwa orang Rai Seguh tidak memiliki cukup budak, Bukan. Bukan berarti masyarakat Rai Seguh tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan lebih banyak ras. Hanya saja masyarakat Rai Seguh tidak mempedulikan ras biasa. Mereka tidak punya hak untuk menjadi budak. Setelah beberapa saat, Rilem Spirit berkata dengan bangga, Seratus atau lebih budak ini memohon kepada orang-orang Rai Seguh untuk menjadi budak. Orang-orang Rai Seguh tidak punya pilihan selain dengan enggan menyetujuinya karena mereka setia dan memiliki kekuatan keseluruhan yang baik. Lebih dari seratus suku memohon untuk menjadi budak masyarakat Rai Seguh. Sinar. Bagaimana para petinggi klan Zegu bisa begitu pilih-pilih dan enggan menerima budak-budak ini? Menuntut. Fang Yi tercengang, Kekuatan orang Rai Seguh jauh di luar imajinasinya. Dunia. Rilem Spirit melanjutkan, Saya telah menggunakan alam asli untuk merasakan bahwa orang-orang Rai Seguh telah mati selama bertahun-tahun. Banyak dari ras mereka yang telah binasa. Tidak banyak ras yang tersisa, hanya ada 13 ras yang tersisa. 13 balapan itu cukup banyak. Namun, setelah sekian tahun, para budak masyarakat Rai Seguh pasti tidak akan terus mengabdi kepada saya, pewaris masyarakat Rai Seguh. Yang mulia Sufang, jangan khawatir. Orang-orang Rai Seguh telah menanamkan segel budak pada nasib dan garis keturunan budak yang tersisa. Kecuali mereka mencapai tingkat keabadian, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari belenggu budak itu. Segel selama beberapa generasi. Mata Sufang tiba-tiba berbinar. Benar. Maksudmu, jika aku mendapatkan warisan dari masyarakat Rai Seguh, aku bisa mengendalikan ras ini. Benar sekali, ini adalah hadiah karena telah melewati surga tingkat ketujuh dari alam asli. Rilem Spirit melambaikan tangannya dan meraih Suan Guang. Suan. Cahaya menyelimuti lebih dari 100 rune berwarna darah. Rune berwarna darah menyegel sejumlah besar energi darah kehidupan dan energi takdir. Aura mereka benar-benar berbeda, tetapi semuanya merupakan kondensasi energi darah tingkat tinggi dan sangat dalam, serta energi takdir yang sangat halus. Namun, beberapa jimat darah ini berwarna abu-abu, sementara yang lain berwarna merah darah, merah cerah dan berkilau. Petik 2. Ini adalah tanda darah yang digunakan untuk mengendalikan para budak. Selama Anda menyatu dengan rune darah ini, Anda dapat menggunakan rune darah untuk mengendalikan para budak. Kultifator manapun yang memiliki darah budak tidak punya pilihan selain menyerah. Tanda darah abu-abu berarti para budak telah binasa dan tidak ada garis keturunan yang diturunkan. Tanda darah yang penuh dengan energi darah berarti bahwa ras tersebut sekarang sangat kuat dan memiliki populasi yang besar. Fang menghela nafas. Orang-orang Rai Segu sangat mendominasi di masa lalu. Mereka menggunakan metode ini untuk mengendalikan para budak. Generasi budak akan diperbudak oleh orang-orang Rai Segu. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Manusia. Jika para budak terus tinggal di alam para dewa Jiuksuan, mereka akan binasa dalam sungai sejarah yang panjang, atau ditundukkan oleh ras yang kuat seperti budak dari masyarakat Rai Segu. Mereka akan diperbudak oleh ras yang kuat dari generasi ke generasi. Batas. Roh mendengus. Para budak ini mengambil inisiatif untuk melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang Rai Segu. Aku khawatir para budak akan menarik kembali kata-kata mereka sekarang. Su Fang tersenyum malu. Dia dengan senang hati menyimpan rune darah di istana Dao dan menyegelnya. Ya. Dengan tanda darah ini, dia bisa mengendalikan para budak. Kekuatan umat manusia akan melonjak berkali-kali lipat. Tidak akan sulit bagi mereka untuk bangkit di antara ribuan ras. Lei. Perlombaan Rai Segu memiliki fondasi yang kuat. Meskipun mereka telah binasa selama bertahun-tahun, mereka masih meninggalkan beberapa metode untuk terus mengendalikan para budak. Roh batas kemudian mengingatkan Su Fang, Pangeran Su Fang belum mencapai alam kematian. Tidak akan mudah baginya untuk mengendalikan para budak. Para budak tidak akan bersedia untuk terus diperbudak oleh Pangeran Su Fang. Saya mengerti. Tentu saja Fang mengerti. Hanya. Begitu dia memasuki kuil abadi, prajurit abadi dari ras barbar kabut melompat keluar. Dia tidak hanya ingin menghilangkan segel budak, tapi dia juga ingin memperjuangkan warisan masyarakat Rai Segu. Segera setelah dia meninggalkan kuil abadi, makhluk hebat lainnya dari ras roh datang untuk menantangnya. Ada juga ras lain. Mereka tidak mau dikendalikan oleh Su Fang. Tidak mudah mengendalikan budak sepenuhnya. Kemudian, Su Fang bertanya tentang ras barbar kabut dan ras roh. Batas. Roh mendengus. Beraninya ras barbar kabut dan ras roh begitu sombong. Bahkan jika ras barbar kabut memiliki pejuang abadi, mereka akan tetap menjadi budak rakyat Rai Segu. Kecuali jika prajurit abadi dari ras barbar kabut menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk sepenuhnya mengubah garis keturunan semua orang dan mengubah nasib mereka. Sedangkan untuk spirit Rai Segu, mereka tidak memiliki prajurit abadi, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun, pangeran Su Fang harus bersiap menerima tantangan dari pemimpin ras roh. Kata-kata spirit mengejutkan Su Fang. Apakah aku harus menerima tantangan dari spirit Rai Segu? Itu benar. Ketika orang Rai Segu menaklukkan para budak, mereka membuat keputusan yang sangat mendominasi. Begitu para budak tunduk pada masyarakat Rai Segu, mereka harus menjadi budak dari generasi ke generasi. Jika mereka ingin menyingkirkan orang-orang Rai Segu, mereka harus mengalahkan orang-orang Rai Segu yang terkuat. Dengan kekuatan orang Rai Segu saat itu, pejuang ras budak manakah yang bisa mengalahkan orang terkuat di Rai Segu? Dan tidak ada yang berani menantang mereka. Saat ini, hanya pangeran Su Fang yang menjadi pewaris masyarakat Rai Segu. Jika ada prajurit ras budak yang menantang Anda, hanya Anda yang bisa menerima tantangan tersebut. Petik 2. Su Fang mengerti, selain menerima warisan masyarakat Rai Segu, ia juga harus memikul tanggung jawab masyarakat Rai Segu. Tidak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah level abadi yang bisa menandinginya. Dia bahkan bisa melawan kematian normal. Secara alami, dia tidak takut dengan tantangan apapun. Su Fang melanjutkan, jangan khawatir tentang para budak untuk saat ini. Anda mengatakan sebelumnya bahwa ketika Anda mencapai surga tingkat ke-8, Anda akan menerima bantuan kuat yang ditinggalkan oleh orang-orang Rai Segu. Apa itu? Inilah yang paling dikhawatirkan Su Fang. Roda. Leluhur Zuan Yuan, orang Tensei, ras Kian Yuan, Tai Hun Tian, ras Mist Barbarian, dan banyak pejuang abadi lainnya yang mendambakan warisan orang Rai Segu pasti tidak akan menyerah. Su. Meskipun Fang berada di kuil abadi, sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak pejuang dan kekuatan yang kuat. Selama Pangeran Su Fang melewati surga tingkat ke-8, selain tiga keluarga kerajaan tertinggi, mengapa kita harus takut pada pejuang dan kekuatan kuat lainnya? Spirit tersenyum mendominasi. Petik 2. Pangeran Su Fang, ikuti aku. Roh membiarkan Su Fang meninggalkan sebagian kesadarannya dan pergi ke bagian terdalam dari surga tingkat ke-7. Dia memasuki ruang independen yang tertutup rapat. Waktu. Sky adalah sebuah gua kecil yang terbentuk dari material-material keos yang aneh. Di dalam. Suan buang yang kacau melayang di dalam gua. Harta karun hitam terselubung di dalamnya. Bentuk harta karun itu seperti keong. Gelap dan ditutupi pola guntur. Itu memancarkan aura keabadian abadi dan kehancuran surgawi. Itu adalah harta karun surgawi purba. Su Fang bertanya dengan heran, Lord Rilem Spirit, kartu truf dari orang-orang Rai Segu yang Anda sebutkan adalah harta karun surgawi primordial ini. Itu benar, tapi tidak semuanya. Roh tersenyum malu, Su Fang. Dia tiba-tiba bertanya, Pangeran Su Fang, Anda seharusnya tahu tentang tiga keluarga kerajaan tertinggi, bukan? Fang menganggup dan berkata, Aku tahu sedikit. Kali ini, orang yang memimpin pertemuan kuil abadi adalah pejuang abadi dari ras tanduk emas. Rilem Spirit kemudian bertanya, Pangeran Su Fang, Tahukah Anda mengapa tiga keluarga kerajaan tertinggi berada di atas ras lainnya? Fang menjawab tanpa ragu-ragu, Tentu saja, Itu karena tiga keluarga kerajaan tertinggi secara keseluruhan kuat. Mereka berada di atas ras lain. Ini bukan hanya karena kekuatan mereka. Alasan mengapa tiga keluarga kerajaan tertinggi berada di atas ras lain bukan hanya karena kekuatan mereka secara keseluruhan, Tetapi juga karena asal-usul mereka. Fang bertanya dengan heran, Apa asal-usul tiga keluarga kerajaan tertinggi? Spirit terus menjelaskan kepada Su Fang, Alasan mengapa tiga klan kerajaan besar mampu berkuasa di atas semua ras lain adalah karena Nenek Moyang mereka adalah perwujudan kehendak Dao Surgawi. Tiga klan kerajaan besar sebenarnya adalah perwakilan dari kehendak Dao Surgawi dalam kekacauan. Su Fang dah kaget. Perwakilan dari kehendak Dao Surgawi. Kehendak halus dari Dao Surgawi juga memiliki keinginannya sendiri. Nenek Moyang dari tiga keluarga kerajaan tertinggi mewakili kehendak Dao Surgawi, kehidupan, kehancuran, dan hukuman. Nenek Moyang ras tanduk emas yang dilihat pangeran Su Fang adalah inkarnasi dari kehendak Dao Surgawi. Aku mengerti, kata Su Fang. Fang tercerahkan. Pantas saja ketiga keluarga kerajaan tertinggi berada di atas ras lainnya. 3.306 Su Fang merenung sejenak dan bertanya, Mungkinkah orang Rai Zegu ada hubungannya dengan tiga klan kerajaan tertinggi? Lim menganggup dan berkata, Itu benar. Alasan mengapa orang Rai Zegu bisa menjadi penguasa semua ras saat itu adalah karena orang Rai Zegu dan orang Rai Zegu berasal dari sumber yang sama. Orang Rai Zegu adalah garis keturunan utama, dan orang-orang Rai Zegu adalah keturunan utama. Orang-orang Rai Zegu adalah cabangnya. Jika tidak, mengapa tiga klan kerajaan tertinggi tidak menekan orang-orang Rai Zegu ketika mereka mendominasi semua ras di primal chaos? Fang menghela nafas dan berkata, Saya tidak menyangka orang-orang Rai Zegu memiliki latar belakang yang begitu kuat. Rilem Spirit menghela nafas pelan dan berkata, Sayang sekali orang-orang Rai Zegu menjadi terlalu sombong karena mereka terlalu kuat. Mereka ingin menjadi seperti tiga klan kerajaan tertinggi dan membuka ruang waktu di Dao Surgawi tertinggi sehingga rakyat mereka bisa menjadi abadi seperti tiga klan kerajaan tertinggi. Pada akhirnya, mereka dihukum oleh surga. Bersama dengan para ahli abadi, seluruh rakyat Rai Zegu dimusnahkan. Fang bingung dan bertanya, Karena orang Rai Zegu dan orang Rai Zegu berasal dari sumber yang sama, mengapa orang Rai Zegu tidak menyelamatkan mereka ketika mereka dihukum oleh surga? Juga, mengapa perwujudan dari kehendak pemusnahan surga Dao Surgawi tidak melakukan apapun? Ling mendengus dan berkata, Meskipun orang-orang Rai Zegu adalah keturunan dari perwujudan kehendak pemusnahan surga Dao Surgawi, mereka bukanlah perwujudan dari kehendak pemusnahan surga Dao Surgawi. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, mereka tidak bisa. Dao Surgawi tidak berperasaan. Bahkan jika orang-orang Rai Zegu dihukum oleh surga, perwujudan dari kehendak pemusnahan surga Dao Surgawi tampaknya tidak akan menyelamatkan mereka, apalagi orang-orang Rai Zegu. Su Fang tersenyum malu dan berkata, Saya terlalu naif. Dia kemudian melihat harta karun Surgawi Hong Meng dan bertanya, Mungkinkah harta karun Surgawi Hong Meng ini ada hubungannya dengan Grand Primes? Itu benar. Ling menjelaskan. Guru. Ketika Ras Rai Zegu akan dihancurkan, Ras Abadi mengetahui bahwa orang-orang Rai Zegu tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Oleh karena itu, mereka meminta bantuan masyarakat Rai Zegu juga. Guntur bahkan telah membangkitkan kehendak pemusnahan surga dari Dao Surgawi, tetapi mereka tidak dapat mengubah nasib orang-orang Rai Zegu. Namun, kehendak pemusnahan langit telah memberi kesempatan pada Raskuno Leais dan membiarkan mereka meninggalkan warisan mereka. Menuntut. Dia segera mengerti. Harta karun Surgawi Purba yang berbentuk Keong adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kehendak pemusnahan surga. Realm Spirit menjelaskan, harta karun ini disebut Keong Ajai Pemusnahan Surga. Mengaktifkan harta karun ini dapat membangkitkan kemauan kuat yang ditinggalkan oleh kehendak pemusnahan surga, membantu orang-orang Rai Zegu mewariskan keabadian mereka. Raskuno Zegu telah meninggalkan warisan mereka di alam asli Leise. Untuk mencegah warisan tersebut jatuh ke tangan orang-orang biasa-biasa saja, mereka telah meninggalkan sembilan ujian di alam asli Leise. Sinar. Menjadi penerus klan Zegu tentu saja bukan tugas yang mudah. Ujian sembilan tingkat surga milik orang Rai Zegu yang ditinggalkan oleh para pejuang alam abadi tidaklah mudah. Tidak. Jalan abadi surga adalah ujian yang sulit dilewati bahkan oleh para jenius paling berbakat dari Ras Segudang pun. Menuntut. Mata Fang bersinar terang. Selama aku bisa mengaktifkan Keong Ajaib pemusnahan ini, aku bisa membangkitkan kehendak pemusnahan di Keong Ajaib. Pada saat itu, bahkan tiga keluarga kerajaan tertinggi pun tidak akan mampu menekanku, apalagi orang-orang Tensei dan Kian Klan Yuan. Jangan terlalu senang dulu. Realm Spirit menuangkan seember air dingin ke Su Fang tanpa ragu-ragu. Pertama-tama, jika Anda ingin bergabung dengan Keong Ajaib pemusnahan surga dan membangkitkan kehendak pemusnahan surga, itu tidak akan semudah yang Anda kira. Kedua, Keong Ajaib pemusnahan surga hanya dapat digunakan satu kali sebelum diambil kembali oleh kehendak pemusnahan surga. Kehendak pemusnahan surga hanya dapat melindungi warisan masyarakat Rai Segu. Adapun masa depannya tergantung usaha Anda sendiri. Tidak apa-apa. Tidak peduli betapa sulitnya, itu hanyalah harta karun surga wipurba. Saya tidak percaya ada harta karun surga wipurba yang tidak dapat saya gabungkan. Selama aku bisa mengintimidasi orang-orang Tensei, Klan Kian Yuan, dan para ahli alam abadi yang mengincar warisan para Sol Petir Se, aku akan bekerja keras untuk menjadi ahli alam abadi dan memimpin umat manusia untuk memperluas wilayah kita di antara para ahli alam abadi. Keras lain. Saya akan berdiri dengan bangga di antara balapan. Aura angku dari penguasa yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Realm Spirit mendecahkan lidahnya dan memuji. Itu benar. Kamu memiliki hati seorang kultifator, itulah sebabnya kamu dapat mencapai ketinggian seperti itu dan menyelesaikan ujian di alam asli Lightning Z. Namun, kekuatan seseorang terbatas. Oleh karena itu, Keong Ajai Pemusnahan Surga akan menjadi andalan terbesar Anda di ruang kekacauan. Selama Anda bisa menggunakan Keong Ajai Pemusnahan Surga, suku guntur besar akan sangat mementingkan dan mendukung Anda. Bagaimanapun, orang Rai Zegu adalah cabang dari suku guntur besar, dan Anda adalah penerus orang Rai Zegu. Su Fang memandang Keong Ajai Pemusnahan Surga dengan penuh harap. Kemudian, Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Realm Spirit, apa cobaan yang dihadapi di surga ke-9 dari alam asli Lightning Z? Realm Spirit terkeke, ujian surga ke-9 tidaklah sulit bagimu. Ini akan memakan waktu lama. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tidak ada artinya bagiku untuk memberitahumu sekarang. Anda harus fokus untuk bergabung dengan Keong Ajai Pemusnahan Surga. Realm Spirit membuatnya dalam ketegangan. Su Fang tersenyum malu dan tidak bertanya lebih jauh. Surat wasiat itu kembali ke tubuhnya dan menyerap Keong Ajai Pemusnahan Surga ke dalam Istana Dao. Selanjutnya, aku harus melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan Keong Ajai Pemusnahan Surga. Menyeberangi jalan surga abadi adalah langkah pertama Su Fang untuk bergabung dengan ruang kekacauan. Keong Ajai Pemusnahan Surga adalah kepercayaan terbesar Su Fang dalam memimpin umat manusia untuk membangun pijakan di ruang kekacauan. Oleh karena itu, Su Fang harus melakukan yang terbaik untuk bergabung dengan Keong Ajai Pemusnahan Surga. Su Fang memproyeksikan kekuatan penginderaannya dan menutupi setiap sudut dari tujuh langit alam asli Petir Se. Lihat. Di surga pertama, putranya Susuanyun sedang mencari harta karun bersama sekelompok tentara bayaran di tanah tandus ekstremis. Dia juga melihat umat manusia dari alam semesta pancang dan alam semesta Su Fang, Goblin Besar, dan para pembudidaya manusia dari alam ilahi Jiuksuan dari surga pertama hingga surga ketujuh. Petik 2 Karena umat manusia lemah dan saya tidak memiliki kekuatan, latar belakang, atau landasan apapun, meskipun saya telah menyelesaikan jalan surga abadi dan membuat nama saya dikenal oleh semua ras, leluhur asal Lunzuan, Plan Kianyuan, orang Tensei, dan Tai Hun Tian masih meremehkanku. Bahkan para budak dari suku Rai Zegu pun melompat keluar untuk menantangku. Karena saya tidak memiliki pendukung, saya akan menjadi pendukung seluruh umat manusia. Aku ingin putraku dan seluruh umat manusia keluar dari alam asli Lightning Se dan berdiri dengan bangga di puncak semua ras. Su Fang menarik kembali kekuatan penginderaannya dan menunjukkan dominasinya. Kemudian, Su Fang memasuki kolam asal ilahi dan mulai bergabung dengan Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Dia mengeluarkan Keong Ajaib Pemusnahan Surga dari Istana Dao, Ning. Dia mengukur Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Ini, harta karun surgawi kekacauan primordial berwarna hitam pekat dan ditutupi dengan tanda dewa alami. Itu tampak seperti Keong yang terbentuk secara alami. Membinasakan. Aura Keong Ajaib Pemusnahan Surga mengandung kebenaran penghancuran Dao Surgawi yang membuat Su Fang ketakutan. Itu sangat sunyi. Harta karun surgawi purba yang ditinggalkan oleh kehendak Dao Surgawi tentu saja tidak bisa diremehkan. Itu jauh lebih kuat daripada lampu panjang umur dan bendera pertempuran tertinggi. Mulai gabungkan. Su Fang mengupas setetes darah dan melayangkannya ke arah Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Su Fang merasa sedikit gugup. Matanya melebar dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Cahaya merah darah menyelimuti Keong Ajaib Pemusnahan Surga dan meresap ke dalamnya dengan cepat. Ia tidak menolak darah Su Fang. Su Fang tidak tahu. Ia tidak menolak darahnya. Ketika setetes darah merembes ke dalam Keong Ajaib Pemusnahan Surga, tetesan itu menghilang tanpa jejak. Su Fang hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Sepertinya aku membutuhkan lebih banyak darah untuk bergabung dengan Keong Ajaib Pemusnahan Surga, gumam Su Fang. Su Fang mengembunkan selusin tetes darah lagi dan meneteskannya ke Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Keong Ajaib Pemusnahan Surga bagaikan spons yang langsung menyedot darah. Yang membuat Su Fang kecewa adalah masih tidak ada gerakan. Beberapa rune di permukaan Keong Ajaib Pemusnahan Surga tidak bergerak sama sekali. Kesadaran Su Fang tidak bisa menembusnya sama sekali. Tidak mungkin. Tidak ada jalan lain. Su Fang hanya bisa terus mengupas darahnya dan membiarkannya meresap ke dalam Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Ya. Setelah menghabiskan hampir sepertiga darah Su Fang, beberapa tanda di permukaan Keong Ajaib Pemusnahan Surga mulai mengendur. Itu seperti sebuah bagian. Tanda petir mulai melonjak. Su Fang juga merasa menyatu dengan Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Kesadarannya meresap ke dalam Keong dan memasuki ruang internal. Pantas saja Realm Spirit mengatakan tidak mudah mengaktifkan Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Menggabungkannya saja membutuhkan banyak energi dari Su Fang. Setelah menghabiskan hampir sepertiga darahnya, Dauzu biasa akan pingsan karena kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Su Fang. Su Fang buru-buru menelan pil sembilan bunga giok. Itu bukan pil giok sembilan bunga biasa. Itu adalah tiga pil sembilan bunga giok terkuat yang diberikan Bunda Ilahi dari pohon berharga kepadanya di luar Pulau Tongtian. Ya. Kekuatan hidup dan ki darahnya sedikit pulih. Su Fang terus menyempurnakan pilnya untuk pulih sementara dia mengirimkan kesadarannya ke ruang internal Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Ya. Bagian dalam Keong Ajaib Pemusnahan Surga adalah dunia formasi, segel, dan rune yang sangat luas. Seluruh ruang internal dipenuhi dengan aura kehancuran yang mengerikan. Itu 10 ribu kali lebih menakutkan daripada teknik pengembalian besar Su Fang. Ini bukanlah aura biasa. Itu berasal dari daos surgawi tertinggi. Meskipun. Su Fang juga samar-samar merasakan bahwa ada keinginan yang sangat kuat yang tertidur di dalam Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Kesadaran Su Fang juga merasa ketakutan di dalam formasi. Seolah-olah dia sedang menghadapi hukuman surgawi. Kemudian. Meskipun surat wasiat tidur bukanlah hukuman surgawi, namun tingkatnya sama dengan hukuman surgawi. Itu juga merupakan kehendak pemusnahan surga yang tertinggi. Kemudian. Setelah bergabung dalam waktu yang lama, Su Fang mulai memadatkan kesadarannya dan memasukinya. Dia memahami seluruh formasi Keong Ajaib Pemusnahan Surga dan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan sepenuhnya memahami formasi dan segel, dia dapat mengaktifkan Keong Ajaib Pemusnahan Surga dan membangkitkan kehendak pemusnahan surga yang tertidur. Uff! Uff! Formasi dan segel tersebut berisi kebenaran dao surgawi yang paling orisinal dan paling mendalam. Meskipun Su Fang berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan alam abadi, dia tidak dapat menahan terlalu banyak tekanan. Uff! Uff! Realm Spirit tidak berbohong. Tidak mudah untuk bergabung dengan Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengendalikan seluruh Keong Ajaib Pemusnahan Surga. Su Fang Fang memperkirakan dengan kecepatan ini, dia tidak akan bisa menggabungkan semua formasi dan segel bahkan setelah sepuluh era. Oke. Ini adalah kolam asal ilahi. Waktu tidak terlalu berarti bagi Su Fang. Sepuluh era dapat diterima oleh Su Fang. Hanya saja proses penggabungannya terlalu menyakitkan. Itu adalah ujian yang sangat sulit bagi Su Fang. Tidak. Su Fang tidak punya pilihan selain bergabung. 3307 Bertahun-tahun berlalu. Su Fang bergabung dengan Keong Ajaib Pemusnahan Surga di kolam asal ilahi dan benar-benar melupakan perjalanan waktu. Sampai hari ini. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan tanda emas. Itu adalah token Hong Meng. Itu dia. Suara agung datang dari token Hong Meng. Su Fang, pewaris masyarakat Rai Segu, segera datang ke kuil abadi. Su Fang mengangkat alisnya dan mengirimkan pemikirannya ke dalam token Hong Meng. Itu sampai pada formasi di dalam token Hong Meng. Formasi itu melepaskan kekuatan dewa dan mengirimkan pemikiran itu keluar. Itu langsung melampaui belenggu berat dari alam leais asli. Pikiran itu dikirim ke kuil abadi dengan kekuatan salet dari token Hong Meng. Itu berubah menjadi sosok Su Fang. Kuil abadi kosong. Hanya ada seorang kultifator berjubah putih yang duduk bersila di atas bantal di tengah kuil. Kultifator berjubah putih itu baru berusia 17 tahun. Dia memiliki wajah yang sempurna. Fitur wajah, kulit, dan rambutnya semuanya sangat indah. Dia bisa disebut sempurna. Aura kultifator berjubah putih itu kosong. Itu telah menyatu dengan jalan hebat. Dia juga seorang ahli alam abadi. Dia bahkan lebih kuat dari ahli alam abadi dari perlombaan tanduk emas. Petik 2 Salam, Tuan Permulaan Agung Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Itu dia. Kultifator berjubah putih berasal dari Grand Begining Rache, salah satu dari tiga Supreme Royal Raches. Tiga. Ras kerajaan tertinggi berasal dari tiga inkarnasi kehendak besar dari jalan agung, menciptakan surga, menghancurkan surga, dan menghukum surga. Nenek moyang dari perlombaan permulaan besar adalah inkarnasi dari kehendak jalan besar yang menciptakan surga. Kultifator berjubah putih itu mengangguk. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ras barbar kabut, ras roh yang mengintimidasi, dan tiga belas ras lainnya telah bersama-sama meminta kuil abadi untuk menantangmu, pewaris suku Rai Segu. Sekarang giliranku untuk bertugas itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Para budak dari orang Rai Segu ingin menantangku. Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka para budak masyarakat Rai Segu akan benar-benar menantangnya. Orang-orang Rai Segu berjanji bahwa selama para budak orang-orang Rai Segu memiliki seorang kultifator yang dapat mengalahkan orang terkuat di antara orang-orang Rai Segu, mereka dapat menyingkirkan garis keturunan, takdir, dan segel budak. Petik 2. Kuil abadi tidak peduli dengan ras lain, tetapi untuk ras yang memiliki ahli alam abadi, kuil abadi tidak punya pilihan selain merawat mereka. Kultifator berjubah putih menjelaskan, menuntut. Fang tersenyum malu. Bagaimana jika aku tidak mau menerima tantangan itu? Jika kamu tidak menerima tantangan ini, kata kultifator berjubah itu dengan tegas, maka ras-ras yang memiliki ahli-ahli abadi itu akan punya alasan untuk bertindak melawanmu. Hukum abadi tidak akan lagi membatasi mereka. Su Fang bertanya, apakah aku harus menerima tantangan dari para pejuang ras budak yang tak pernah mati? Tingkat kultifasi penantang harus berada pada tingkat yang sama dengan Anda, oleh karena itu para ahli alam abadi tidak dapat mengambil tindakan melawan Anda. Hati Fang langsung menjadi tenang. Selama ahli alam abadi tidak bergerak, Dauzumana yang bisa melakukan apapun padanya. Sama dengan Su Fang juga diliputi keraguan. Dia setelah berjalan di jalan surga abadi, segudang ras terkejut. 13 ras budak tidak menyadari hal ini. Kini, mereka justru berinisiatif menantangnya. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian mereka. Mereka pastinya tidak perlu takut. Petik 2 Saya tidak peduli konspirasi macam apa yang mereka miliki. Aku akan menghancurkan mereka dengan kekuatanku. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Kemudian, dia berkata dengan tegas, Seribu tahun kemudian, Aku akan menerima tantangan dari 13 ras budak di Pulau Tongtian. Tidak peduli apakah mereka memiliki ahli alam kematian atau tidak, Aku akan menerima semua tantangan mereka. Kultifator berjubah putih itu menganggup dan berkata, Bagus sekali. Kesadaran Fang meninggalkan kuil abadi dan kembali ke tubuh aslinya di alam asli leais. Ketiga belas ras budak berani bergabung untuk menantangku. Mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kemungkinan besar mereka dihasut oleh orang-orang Tensei dan Ras Kianyuan. Su Fang waspada, Tapi dia tidak menganggap serius tantangan 13 ras budak. Seribu tahun di dunia luar hampir 10 era di kolam asal ilahi. Su Fang memperkirakan bahwa pada saat itu, Dia hampir akan menyatu dengan Keong Iblis Penghancur Langit. Bahkan jika orang-orang Tensei dan Ras Kianyuan bersekongkol, Apa yang dapat mereka lakukan? Menerima. Su Fang mulai bergabung dengan Keong Ajai Penghancur Surga. Waktu berlalu. Su Fang terus bergabung dengan Keong Ajai Penghancur Surga, Menguasai Formasi dan Segel. Satu. Satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat, lima tingkat. Su Fang terus bergabung dengan Keong Ajai Penghancur Surga hingga dia mencapai tujuh level. Itu sedikit berbeda dari perkiraan Su Fang. Semakin dia bergabung dengan Keong Ajai Penghancur Surga, Semakin sulit untuk menguasai Formasi dan Segel, Dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata, Su Fang telah menghabiskan hampir 10 era di Divine Origin Pool. Ini. Satu hari. Su Fang membuka matanya. Sudah waktunya menerima tantangan dari 13 serviler Aces. Hampir 10 era telah berlalu begitu saja, gumam Su Fang. Dia kesurupan untuk beberapa saat, Merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Saya baru bergabung dengan 8 tingkat Keong Ajai Penghancur Surga. Saya harus melanjutkan. Tubuh Dharma Iblis Darah Su Fang keluar dari tubuhnya. Tidak hanya tubuh Dharma Iblis Darah, Tetapi tubuh Dharma Peti Mati Surgawi, Tubuh Dharma Surga Kekaisaran, Dan tubuh Dharma Panjang Umur juga ada di dalam tubuh Dharma Iblis Darah. Namun. Kemudian, dia meminta realm spirit untuk mengirimkan tubuh Dharma Iblis Darah Ke Pulau Tongtian melalui kekuatan suci dari alam asli Leais. Semula. Su Fang berencana menerima tantangan dari 13 ras budak dengan tubuh Dharma-nya, Sementara tubuh aslinya tetap berada di kolam asal ilahi Untuk bergabung dengan Keong Ajai Penghancur Surga sesegera mungkin. Pulau Tongtian. Pulau Tongtian. 10. Tiga pembudidaya ras asing berkumpul di puncak gunung. Mereka adalah para penggarap dari ras barbar kabut, Ras roh yang mengintimidasi, Dan ras budak mantan orang Rai Segu lainnya. Mereka semua adalah pakar dauzu terbaik. Mereka berkumpul di sini untuk menantang Su Fang. Terpisah. Setelah jalan Surgawi Abadi, Para pembudidaya tidak diizinkan memasuki Pulau Tongtian. Namun, Su Fang menerima tantangan dari 13 ras budak atas nama Kuil Abadi. Oleh karena itu, lokasi tantangannya ditetapkan di Pulau Tongtian. Ratusan ribu pembudidaya ras asing berkumpul di luar Pulau Tongtian. Mereka adalah kultifator dari 13 ras budak dan banyak ras lainnya. Ini. Pertarungan ini menyangkut nasib 13 ras budak. Setiap kultifator dari 13 ras budak merasa gugup dan bersemangat. Mereka menunggu lama sekali. Terlambat. Su Fang tidak muncul. Para penantang dari 13 ras budak di Pulau Tongtian mulai merasa cemas. Petik 2. Sudah seribu tahun, tapi Su Fang masih belum muncul. Mungkinkah dia terlalu malu untuk datang? Huff. Kuil Abadi telah muncul. Beraninya dia tidak datang. Selama dia berani datang ke Pulau Tongtian, kami pastikan dia tidak kembali. Saya tidak ada di sana ketika dia menantang jalan surgawi abadi. Kali ini, saya ingin melihat orang seperti apa kultifator manusia itu. Beraninya dia mencoba mengendalikan nasib ras kita. Beberapa penantang dari 13 ras budak sedang berdiskusi dan mengejek Su Fang. Hei. Kultifator berwajah singa itu menyeringai menghina ketika dia mendengar diskusi para ahli ini. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, Kalian semua, tutup mulut. Su Fang mampu menyelesaikan jalan surgawi abadi dan menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kita bisa meremehkannya? Jika kamu meremehkan Su Fang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati saat melawannya. Para penantang dari 13 ras budak semuanya tutup mulut. Beberapa tampak tidak yakin, sementara yang lain merasa kesal. Gemuruh. Dalam kehampaan di luar Pulau Tongtian. Terdengar suara gemuruh, dan gerbang surgawi muncul. Avatar setan darah Su Fang muncul dari gerbang surgawi. Su Fang akhirnya sampai di sini. Terjadi keributan di antara para pembudidaya ras asing di luar Pulau Tongtian. Mereka memandang Su Fang dengan rasa takut dan hormat di mata mereka. Pulau Tongtian. Para penantang dari 13 ras budak di Pulau Tongtian semuanya merasa gugup. Bahkan para penantang yang baru saja mengejek Su Fang tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Suara mendesing. Gelombang Su. Sosok Fang melintas, dan dia berteleportasi ke ruang dalam Pulau Tongtian. Dia muncul di atas gunung tempat para penggarap dari 13 ras budak berada. Ini bukan tubuh asli Su Fang, tapi tubuh Dharma. Kultifator berwajah singa dari ras intimidasi memindai tubuh Su Fang dengan cahaya ilahi dan segera melihatnya. Sun. Dia berteriak dengan suara rendah, Su Fang, karena kamu menyetujui tantangan ini, mengapa kamu hanya membawa tubuh Dharma? Avatar setan darah Su Fang tersenyum santai. Tubuh Dharma ku cukup untuk menghadapi ras budak sepertimu. Aura mendominasi meremehkan yang kuat dan meremehkan semua orang muncul secara spontan pada saat ini. Para penantang dari 13 ras budak tidak menyangka Su Fang akan meremehkan mereka seperti ini. Mereka semua sangat marah. Pulau Tongtian. Para pembudidaya di luar Pulau Tongtian juga gempar. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Su Fang yang menyelesaikan jalan surgawi abadi. Dia sangat mendominasi. Dia terlalu sombong. Su Fang belum mencapai alam abadi, tetapi dia berani meremehkan 13 ras budak. Dia terlalu sombong. Su Fang terlalu sombong. Kali ini, dia mungkin mengalami kemunduran besar. Semua orang berkata. Banyak pembudidaya ras asing sedang berdiskusi. Beberapa terkesan dengan aura dominan Su Fang, sementara yang lain menganggap Su Fang terlalu sombong. Mengancam. Kultifator berwajah singa dari ras roh berteriak dengan dingin. Su Fang, tidak peduli apakah kamu bertarung dengan tubuh Dharma atau tubuh aslimu, karena kamu telah menerima tantangan, kamu harus memenuhi janjimu. Su Fang menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke. Para penantang dari 13 ras budak segera menjadi bersemangat. Su Fang telah menyelesaikan jalan surgawi abadi, dan namanya telah mengguncang 10.000 ras budak. Dengan reputasi yang begitu besar, para tokoh dikdaya dari 13 ras budak mungkin mengatakan bahwa mereka pantang menyerah, tapi siapa di antara mereka yang tidak merasa takut di dalam hati mereka. Sekarang, karena Su Fang hanya mengirimkan tubuh Dharma untuk bertarung, mereka punya kesempatan. Seorang dauzu dari ras Barbar kabut berteriak dengan dominan, Su Fang, jika kamu kalah, kamu tidak hanya harus melepaskan segel budak Rasku, tetapi kamu juga harus mengembalikan semua sumber daya yang dijarah oleh orang-orang Rai Zegu dari Rasku di masa lalu. Kultifator berwajah singa dari ras roh juga berkata, di masa lalu, orang-orang Rai Zegu memperbudak ras roh saya dan menjarah sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya dari ras saya. Jika Anda kalah kali ini, Anda harus memuntahkan semuanya. Para penggarap lainnya dari 13 ras budak juga berteriak dengan marah. Petik 2. Memperbudakmu. Tatapan dingin Su Fang menyapu 13 pembangkit tenaga listrik, dan dia mencibir dengan jijik. Petik 2. Ketika orang Rai Zegu kuat dan berkuasa, Anda berinisiatif untuk bergabung dengan orang Rai Zegu sambil menangis dan memohon untuk menjadi budak orang Rai Zegu. Sekarang setelah orang-orang Rai Zegu binasa, Anda tidak hanya mengkhianati orang-orang Rai Zegu, tetapi Anda juga mencoba dengan sia-sia untuk mendapatkan warisan orang-orang Rai Zegu. Di antara 10 ribu ras budak, sebenarnya ada ras yang tidak tahu malu sepertimu. Bahkan aku, Su Fang, merasa malu padamu. Pantas saja kamu menjadi budak rakyat Rai Zegu. Aku memberi kesempatan kepada 13 ras budak untuk menantangku karena aku ingin memberi tahu kalian bahwa begitu kalian menjadi budak, kalian akan menjadi budak untuk generasi mendatang. Di masa lalu, kalian adalah budak orang-orang Rai Zegu, tetapi sekarang dan di masa depan, kalian akan menjadi budak Su Fang untuk generasi mendatang. 3.308 Kata-kata Su Fang yang sombong membuat makhluk agung dari 13 klan budak di gunung serta para pembudidaya dari 13 klan budak di luar pulau Tongtian marah dan mereka semua berteriak dengan marah. Sekali menjadi budak, selamanya menjadi budak. Sungguh manusia semut yang sombong. Mendengus dingin datang dari kehampaan, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari langit di atas pulau Tongtian. Ada makhluk agung abadi dari suku Tensei dan klan Kianyuan, leluhur ketujuh dari suku Tensei dan pemuda dari klan Kianyuan, serta makhluk agung abadi dari Ras Mist Barbarian dan Taihuntian. Ada total 15 makhluk agung yang abadi. Tentu saja, mereka tidak berada dalam tubuh aslinya, tetapi inkarnasi pikiran. Hanya orang yang berbicara adalah makhluk agung abadi dari Ras Mist Barbarian. Matanya bersinar dengan kilau yang sombong saat dia menatap Sufang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku ingin melihat bagaimana manusia semut sepertimu bisa memperbudak Ras Mist Barbarian selamanya. Leluhur ketujuh dari orang Tensei mendengus dan berkata, semut manusia ini selalu sombong dan merendahkan. Apa anehnya dia memucapkan kata-kata sombong seperti itu. Cahaya suci Sufang menyapu seluruh makhluk agung yang tak pernah mati. Sekarang, sudah pasti tantangan dari 13 klan budak dipicu oleh orang Tensei dan klan Kianyuan. Dan itu bukan sekadar tantangan sederhana bagi Sufang. Pasti ada konspirasi lain. Makhluk agung abadi dari Ras Mist Barbarian mendengus dan berkata, orang-orang Rai Segu begitu kuat sehingga kita harus tunduk pada mereka. Sekarang setelah orang-orang Rai Segu tiada, Anda satu-satunya pewaris yang tersisa. Dan Anda hanyalah seorang biksu manusia tingkat rendah, seekor semut. Hak apa yang Anda miliki untuk terus menjadi penguasa Ras kami? Hapus segel budak dari klan kami dan keluarkan semua yang diambil orang Rai Segu dari kami. Sufang menatap makhluk agung yang tak pernah mati itu dengan dingin dan berkata tanpa rasa hormat apapun, aku dari kuil abadi, dan aku berada di level yang sama denganmu. Kamu terus memanggilku semut. Bukankah itu berarti kamu seekor semut sendiri? Atau apakah Anda berani meremehkan kuil abadi? Ras Mist Barbarian yang abadi dan leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei langsung mengubah ekspresi mereka. Pemuda dari klan asal surga mendengus. Sufang, ini adalah pertarungan antara kamu dan tiga belas klan. Kami di sini hanya untuk menonton, bukan untuk berdebat denganmu. Kalian semua tutup mulut, segerombolan celana dalam ternyata berani ngobrol di sini dan mengganggu tidurku. Apa kalian tidak takut ditertawakan? Saat Sufang hendak membalas, sesosok muncul dari udara. Itu tidak lain adalah orang tua yang menjaga Clear Sky Island miliknya. Ketika para ahli alam abadi melihat lelaki tua itu, wajah mereka berubah serius. Mereka tidak terlihat sombong seperti sebelumnya. Jelas sekali, lelaki tua yang menjaga Clear Sky Island ini luar biasa baik dalam kekuatan maupun status. Bahkan ahli alam abadi yang tinggi dan perkasa ini harus mewaspadainya. Sufang menyapa penjaga pulau Tongtian. Sufang dengan sopan memberi hormat pada lelaki tua itu dengan tangan terkepal. Di dalam, sebelum menantang jalan surga abadi, dia beruntung telah memperoleh banyak informasi tentang jalan surga abadi dari orang tua ini. Kalau tidak, Sufang tidak akan mampu menyelesaikan jalan surga abadi dengan mudah. Karena, dia sangat berterima kasih kepada lelaki tua ini, jadi dia sangat sopan dan hormat di hadapannya. Ya, orang tua itu menganggup ke arah Sufang, sangat puas dengan sikap Sufang. Kemudian dia tertawa dan berkata, kamu mengajukan tantangan 13 klan budak di Clear Sky Island, jadi aku tidak bisa tidurnya. Aku masih harus memimpin pertarungan antara kamu dan penantang dari 13 klan. Apakah kamu punya ada keberatan terhadap pengaturan kuil abadi? Sufang berkata, Sufang tidak keberatan. Orang tua itu memandang ke arah penantang dari 13 klan dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana denganmu? Para penantang dari 13 klan menganggup. Siapa yang berani keberatan? Pulau langit jernih. Penjaga Clear Sky Island menganggup puas dan menatap Sufang. Pertempuran ini tidak sulit bagimu, tapi kamu terlalu sombong untuk menerima tantangan sebagai seorang darmakaya. Belum terlambat untuk meminta tubuh aslimu datang. Sufang memandang ke 13 penantang dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum malu. Terima kasih atas pengingatnya, Pak. Terhadap klan budak ini, jika saya menerima tantangan dengan tubuh asli saya, bukankah akan merusak reputasi masyarakat Rai Zegu di masa lalu? Bahkan reputasi kuil abadi pun akan ikut rusak. Tidak buruk, kamu memiliki agresivitas seperti orang Rai Zegu di masa lalu. Aku menyukainya. Orang tua itu tersenyum malu dan berkata, karena tidak ada keberatan, besiaplah untuk memulai tantangan. Setelah itu, lelaki tua itu menjentikan jarinya dan sebuah pikiran jatuh ke puncak gunung. Dengan cepat berubah menjadi ruang waktu. Waktu. Ruang waktu tampaknya hanya berukuran 100 kaki dari luar, tetapi bagian dalamnya sangat luas dan tidak terbatas. Itu memungkinkan pembangkit tenaga listrik Dao Zu untuk menggunakan kekuatan mereka sesuka hati. Tong. Penjaga Clear Sky Island berkata, sebelum tantangan dimulai, saya akan memberi tahu Anda peraturannya. Su Fang dan para penantang dari 13 klan budak semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Petik 2. Kali ini, 13 klan menantang orang terkuat di Rai Zegu untuk menyingkirkan jejak budak. Oleh karena itu, selama tantangan, Anda dapat menggunakan cara apapun, termasuk keterampilan, rune, harta apapun, terlepas dari hidup dan mati. Namun, selama tantangan, Su Fang, Anda tidak diperbolehkan menggunakan cara apapun untuk mengendalikan klan budak. Kalau tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan. Juga, saya hanya bertanggung jawab untuk menilai tantangannya. Setelah tantangan, perselisihan antara 13 klan dan Su Fang, saya tidak bisa dan tidak mau peduli. Apa yang disebut aturan Clear Sky Island berarti tidak ada aturan. Segala cara dapat digunakan tanpa keraguan. Kemudian lelaki tua itu memandang Su Fang. Karena ini adalah janji orang-orang Rai Zegu di masa lalu, dan ini juga melibatkan pembangkit tenaga listrik alam abadi. Oleh karena itu, apapun hasilnya, itu tidak adil bagi Anda. Apa yang ingin Anda katakan? Su Fang berkata, tidak ada yang ingin ku katakan. Namun, saya punya permintaan. Berbicara. Saat saya menantang jalan surgawi abadi, ada pembangkit tenaga listrik alam abadi yang mengabaikan kuil abadi dan klan tanduk emas. Mereka menyerang saya di depan umum. Saya khawatir dalam tantangan ini, masih ada orang yang menyerang tanpa kendali. Tuhan, tolong usir semua orang yang tidak ada hubungannya keluar dari Clear Sky Island. Kata-kata Fang membuat pembangkit tenaga listrik alam abadi marah. Alis leluhur asal Lundzuan berkerut, dan penglihatan reinkarnasi dausurgawi melonjak di matanya. Dia jelas sangat marah. Di atas. Kali ini, karena menyerang Su Fang, leluhur asal Lundzuan menolak melepaskan si Suan Dausu. Dia tidak hanya menyinggung klan tanduk emas, dia juga dihukum berat dan sebagian kekuatannya disegel oleh klan tanduk emas. Sekarang. Bekas luka leluhur asal Lundzuan terlihat di depan semua orang di Su Fang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Penjaga Clear Sky Island tertawa. Kekhawatiranmu masuk akal. Akan selalu ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang tak tahu malu. Pembangkit tenaga listrik di alam abadi, silakan pergi. Tak tahu malu. Roda. Leluhur asal Lundzuan sangat marah hingga klon pemikiran ini hampir runtuh. Tidak ada jalan lain. 15 pembangkit tenaga listrik alam abadi harus dengan patuh meninggalkan Clear Sky Island. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Sosok Su Fang melintas dan memasuki ruang dan waktu yang diciptakan oleh penjaga Clear Sky Island. Tatapannya yang mendominasi menyapu ke 13 penantang, dan dia berkata dengan suara yang tinggi. Sebagai klan budak, kamu menghianati orang-orang Rai Zegu dan mencoba mengingini warisan orang-orang Rai Zegu. Kalian semua pantas mati. Ayo, siapa yang mau? Datang dan mati dulu. 13 penantang terdiam sejenak. 1. Penantangnya berteriak dengan dingin. Su Fang, kamu hanyalah pewaris suku Rai Zegu, bukan pembangkit tenaga listrik suku Rai Zegu. Bagaimana kamu bisa terus memperbudak klan saya? Saya, Kong Tianli dari Hollow Crow klan, menantang Anda. Kemudian dia melangkah ke dalam ruang dan waktu pertempuran. Klan gagak berongga. Fang Seng Wang melingkari tubuh penantangnya. Setelah menerima tantangan dari 13 klan budak, Su Fang secara khusus bertanya kepada Realm Spirit tentang detail dari 13 klan. Meskipun ke-13 klan semuanya adalah klan budak dari masyarakat Rai Zegu, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat mengejutkan. Klan Hollow Crow adalah salah satu dari 13 klan. Mereka dilahirkan dengan kemampuan Grid Dao of Space. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik alam abadi di klan, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak rendah. Ini. Kong Tianli dari klan gagak berongga adalah tokoh dikdaya tingkat puncak klan dausu. Dia memiliki setidaknya 90% kekuatan klan dausu. Selain itu, serangan dan pertahanan Grid Dao of Space miliknya sangat kuat. Teknik ilahi membelah langit, berpisah. Heaven Breaker menyatukan kedua telapak tangannya, dan ketika dia tiba-tiba memisahkannya, sebuah hukum surgawi yang dapat merobek segalanya meledak dari telapak tangannya. Sebuah retakan dirobek dengan paksa di angkasa, dan seperti pisau tajam, retakan itu langsung menyerang Su Fang. Serangannya tidak hanya dapat menembus ruang dan waktu, tetapi juga mengandung kekuatan yang dapat menembus segala sesuatu, serta kemauan dan jiwa. Itu jelas bukan serangan Grid Dao of Space biasa. Bagaimana Grid Dao of Space dari pembangkit tenaga listrik dausu bisa menyerang keinginanku? Ketika Kong Tianli melancarkan serangannya, Su Fang menggunakan teknik visualisasi kehendak. Kehendak pembantaian yang menakutkan terkondensasi menjadi cahaya pedang berwarna merah darah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Serangan Grid Dao of Space milik Kong Tianli sangat cepat. Namun, yang digunakan Su Fang bukanlah serangan Grid Dao of Space, melainkan teknik visualisasi kehendak. Sambil berpikir, serangan Wheel of Slater langsung meledak. Serangan ini bahkan lebih cepat dari serangan Kong Tianli. Qi, Su Fang Setelah membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tubuh Dharma kemarahan darah telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Kehendak pembantaiannya bahkan melebihi klan dausu. Cahaya pedang yang terkondensasi dari kehendak pembantaian menebas hati Dao Kong Tianli. Itu segera menghancurkan Dao Heartnya. Bahkan asal usul jiwanya terhapus oleh kehendak pembantaian. Kong Tianli menjerit dan mati di tempat. Uff! Serangan luar angkasa yang dipadatkan oleh Kong Tianli meledak seperti gelembung. Jaraknya kurang dari satu kaki dari Su Fang. 1. Pembangkit tenaga listrik dauzu tingkat puncak yang memiliki 90% batas dauzu dibunuh oleh Su Fang begitu saja. Su Fang memandang kedua belas penantang yang tersisa dan berkata dengan santai, siapa selanjutnya. Kedua belas penantang di puncak gunung semuanya gemetar. Kong Tianli bukanlah yang terkuat di antara para penantang dari 13 klan, tapi dia juga bukan yang terlemah. Sekarang, dia dengan mudah dibunuh oleh Su Fang. Itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Su Fang. Sekarang, serangan Su Fang juga sangat kejam. Dia membunuh pembangkit tenaga listrik dauzu tingkat puncak bahkan tanpa menggerakkan alisnya. Sekarang, di luar Sky Island, para penggarap suku Void Crowe yang menyaksikan pertempuran semuanya marah dan putus asa. Kong Tianli adalah tokoh dikdaya terkuat dari suku gagak Void. Sekarang dia dibunuh oleh Su Fang, itu berarti suku gagak Void tidak bisa lagi lepas dari nasib diperbudak oleh Su Fang. 1. Apalagi Su Fang hanya mengirimkan badan darmanya. Bahkan jika penantang di belakangnya membunuhnya, tubuh asli Su Fang tidak akan mati. Paling-paling, dia akan kehilangan sebagian kekuatannya. Nasib suku Void Crowe masih tidak bisa diubah. Suku ganas berdarah bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menjadi budak manusia sepertimu. Aku menantangmu. 3.309 Tatapan dingin avatar Blut Fin Su Fang menyapu penggarap suku Blut Caracal, lalu berkata dengan acuh-ta'acuh, suku Blut Caracal lebih lemah dari suku Hollow Crowe, dan kamu lebih lemah dari Kong Tianli. Kamu hanya membuang nyawamu. Jika Anda memilih untuk tunduk kepada saya sekarang, saya dapat menyelamatkan hidup Anda, dan saya juga berjanji bahwa saya akan memperlakukan suku Caracal darah Anda dengan baik di masa depan. 13 suku akan menjadi budak Su Fang di masa depan. Membunuh para penantang ini sama dengan merusak kekuatannya sendiri. 14. Itulah sebabnya Su Fang memberi kesempatan pada penggarap suku Caracal darah ini. 2. Suku Blut Caracal bisa tunduk pada orang Rai Segu, tapi kami tidak akan pernah tunduk pada manusia kultifator rendahan seperti Anda. Anda berani meremehkan saya, aku akan membuatmu membayar mahal. Penggarap suku Blut Caracal mengeluarkan raungan marah, dan sejumlah besar kidarah melonjak di dalam tubuhnya. Kemudian, kabut berdarah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 18 monster yang tampak seperti naga darah. Wajah mereka garang, dan aura mereka jahat. Mereka mengeluarkan pekikan tajam saat menyerang Su Fang. Suku Blut Caracal terampil dalam dao besar darah. Mistisisme mereka bisa berubah menjadi naga jiwa Caracal darah yang bisa melahapki darah dan esensi jiwa para pembudidaya. Idiot, ini avatarku. Di mana aku bisa mendapatkan kidarah dan esensi jiwa untuk kau santap. 9 matahari, membakar langit. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Su Fang. Su Fang melepaskan 100 ribu pikiran yang dengan cepat menggabungkan dan mengatur dirinya menjadi 9 matahari ilahi yang melepaskan aura ilahi yang misterius yang menghanguskan. Ci-Ci-Ci. 9 matahari ilahi meledak dengan cahaya dan panas yang mengejutkan, berubah menjadi api merah yang menyelimuti penggarap suku Blut Caracal. Aura api ilahi yang mengejutkan dan dao api berkumpul untuk membentuk gelombang api yang membakar. Memekik. Kidarah dauzu dari kultifator suku Caracal darah diwapkan oleh avatar mistik yang milik Su Fang, dan dia menjadi abu, mengikuti jejak kultifator suku Holocrow. Kultifator lain dengan mudah dibunuh oleh Su Fang. Siapa yang berikutnya? Su Fang memandang 10 penantang yang tersisa dengan tatapan dingin dan tinggi. Petik 2. Beraninya kamu menjadi begitu sombong, Su Fang. Saya menantang Anda, pemimpin suku Miking. Seorang pemuda asing mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan dia melangkah ke duel Svacetime. Petik 2. Pedang tebasan Caracal. Pemuda dari klan Miking melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejuta pikiran yang terkondensasi menjadi pedang abu-abu sepanjang 300 meter. Itu memungkapkan kehendak Dao Surgawi tanpa ampun yang memotong semua keinginan, dan menebas ke arah Su Fang. Caracal-caracal Dao akan, S, sebagai, Dao-dao-dao-dao Fang, dan Dao-dao-dao. Of Dao, Will, Os Will, Dao Zhu untuk mencoba, S. Fang Weiran tidak bergerak. Dia menatap pemuda dari klan Miking dengan dingin. Turun, dingin. Turun, seskehendak Will untuk tidak mati. Milik Su Will, S. Fang ke kepala. Taringmu ke Will-Will turun S. Will Fang. Mustahil. Biarpun kamu seorang dharma kaya, kamu tidak bisa mengabaikan pedang caracalku. Dao-of-dao memandang Su Fang dengan tidak percaya. Bagaimana semut sepertimu bisa membayangkan betapa tingginya aku? Su Fang tersenyum mendominasi. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan Dao-of-dao. Petik 2. Memotong. Dao-of-dao-of-dao-of-dao-of-dao sekali lagi, dan pedang caracal-caracal menebas Su Fang. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Su Fang meninju. Hatinya mengeluarkan suara Dao-surga, dan aura pembunuhannya melonjak seperti air pasang. Membunuh Dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao-dari-dao. Penantang ketiga dibunuh lagi oleh Su Fang. Di luar dimensi pertempuran, penjaga pulau Tongtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Su Fang bisa menyelesaikan jalan surgawi abadi. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Bahkan jika dia seorang dharma kaya sekarang, dia bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh Dao-zu dari 13 klan. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan para penantang ini. Menantang Su Fang, bukankah mereka menggali kuburnya sendiri? Sembilan penantang yang tersisa terdiam. Hati semua orang gemetar. Di luar pulau Tongtian, para penggarap dari 13 klan dan klan lainnya juga diam. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tiga penantang yang menantang Su Fang adalah kultifator teratas Dao-su. Mereka telah menguasai dharma kaya yang luar biasa. Sekarang, Su Fang membunuh mereka semudah membunuh ayam. Banyak kultifator menyadari bahwa Su Fang bukanlah seseorang yang dapat mereka kalahkan. Lima pembudidaya alam abadi berdiri di langit di luar pulau Tongtian. Mereka menyaksikan dengan dingin saat Su Fang membunuh para penantang. Masing-masing dari mereka memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Kemudian, Su Fang membunuh lima penantang lainnya. Para penantang ini sangat kuat. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, dharma kaya miliknya dapat dengan mudah membunuh para penantang. Di puncak gunung pulau Tongtian, hanya tersisa lima penantang. Fang memandang para penantang dari 13 klan budak dengan tatapan dingin. Siapa yang berikutnya? Semua penantang gemetar saat mereka saling memandang. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan pengecut. Pada saat ini, suara kultifator Miss Barbarian Immortal Realm datang dari luar pulau Tongtian. Apa yang kamu takutkan? Pergi dan bunuh dia. Su Fang, apakah kamu sudah selesai bersikap sombong? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong di tanganku. Penggarap alam abadi Miss Barbarian tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan memasuki pertempuran ruang waktu. Saat itulah mata Fang menunjukkan ekspresi bermartabat. Lan. Orang barbar memiliki penggarap alam abadi. Kekuatan mereka secara keseluruhan adalah yang terkuat di antara 13 klan. Kemampuan bawaan Miss Barbarian adalah pertahanan. Dharma kaya yang mereka kuasai memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Dikatakan bahwa sulit untuk ditembus. Ia menghususkan diri dalam menahan serangan Dharma kaya yang kuat. Kultifator alam abadi Miss Barbarian yang datang untuk menantang Fang juga merupakan kultifator dausu tingkat puncak. Dia memiliki 99 persen kekuatan puncak dausu. Dia tidak bisa dianggap remeh. Lan. Penggarap alam abadi barbar melepaskan pikirannya. Dalam sekejap, bayangan puncak gunung terbentuk dalam ruang waktu. Pegunungan yang terus-menerus melepaskan gravitasi dan tekanan yang menakutkan, membelenggu Dharma kaya Sufang. Miss Barbarian sepandai bertahan. Bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Sebaliknya, serangan Dharma kaya dari Miss Barbarian juga sama menakjubkannya. Ledakan. 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 Puncak gunung satu demi satu melonjak menuju Sufang seperti gelombang badai, mencoba menghancurkan Sufang menjadi bubuk. Citian Dharma kaya, hilangkan kemampuan bawaannya. Sufang melepaskan citian Dharma kayanya dan melepaskan kekuatan dausurgawi tertinggi yang dapat menghilangkan kemampuan bawaan seorang kultifator. Petik 2. Apa, Dharma kaya macam apa ini, itu bisa menghilangkan kemampuan bawaanku. Pembudidaya alam abadi Miss Barbarian terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan bawaannya sedang dimakan oleh Citian Dharma kaya dengan kecepatan yang mencengangkan. Gunung-gunung yang begelombang seperti air pasang pun menjadi buram dan hancur selapis demi selapis. Gunung Kun Gen, tidak bisa ditembus oleh seluruh Dharma kaya. Suan Duang Hitam terbang keluar dari Istana Dao dari kultifator alam abadi Barbar kabut. Itu berubah menjadi puncak gunung hitam yang melayang di atas kepalanya dan melepaskan Dharma kaya untuk membentuk penghalang. Itu. Suan Duang sebenarnya adalah harta karun surgawi purba. Selain itu, itu adalah harta karun surgawi primordial yang lahir dalam kekacauan. Kekuatannya tidak kalah dengan lampu panjang umur. Gunung. Kekuatan Suan Duang memblokir serangan Citian Dharma kaya. Itu tidak lagi menimbulkan ancaman bagi penggarap alam abadi Miss Barbarian. Petik 2. Su Fang, Anda memiliki harta karun surgawi purba. Apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Ras Barbar kabut adalah ras besar yang memiliki keberadaan abadi. Bagaimana Anda bisa membayangkan betapa kuatnya itu? Saya tidak hanya akan membunuh Dharma kaya Anda dan membebaskan ras Barbar kabut dari jejak budak orang Rai Seguh. Saya juga akan mengambil kembali semua yang dirampok oleh orang Rai Seguh dari kami. Penggarap alam abadi Miss Barbarian dilindungi oleh harta karun surgawi primordial. Dia segera mengeluarkan tawa arogan. Sebuah aura melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan gunung Kun Gen harta karun surgawi primordial. Ledakan. 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 Tubuhnya mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Otot-otot di tubuhnya membengkak dengan cepat dan menjadi sekeras batu. Segera, dia berubah menjadi raksasa yang tingginya ribuan kaki. Dia tampak seperti gunung yang memjulang tinggi. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan dan menyerang Su Fang. Setiap langkah. Setiap langkah yang diambilnya, akan terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh waktu dan ruang pertarungan teknik juga akan berguncang. Penggarap alam abadi Miss Barbarian sebenarnya memberikan gunung Kun Gen kepada orang ini. Su Fang dalam masalah kali ini, penjaga pulau Tong Tian mengerutkan kening. Dia melepaskan kesadarannya ke dalam ruang pertarungan teknik dan menstabilkan pesonanya. Itu adalah harta karun surgawi primordial yang luar biasa. Sayang sekali kamu tidak bergabung dengannya. Sebaliknya, kamu menggunakan kekuatan garis keturunanmu untuk hampir tidak mengaktifkannya. Kamu bahkan tidak dapat mengaktifkan sepersepuluh dari kekuatannya. Beraninya kamu mencoba membunuh Dharma Kayaku. Su Fang terpaksa mundur di bawah tekanan aura Agung Kultifator Miss Barbarian Immortal Realm. Namun, tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, ada rasa jijik. Hu! Gelombang. Su Fang melepaskan keberuntungan ungu Dharma Kayak. Laba-laba itu juga keluar dari istana Tao. Ungu. Keberuntungan ungu di atas Dharma Kayak bergulir. Naga langit keberuntungan ungu mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Kekuatan ilahi tertinggi yang mengendalikan suan bau menyelimuti Gunung Kun Gen, menyebabkan harta karun surgawi primordial bergetar hebat. Meskipun keberuntungan ungu Dharma Kayak tidak dapat secara langsung mengendalikan harta karun surgawi primordial, ia mampu menekan kekuatan suci Gunung Kun Gen. Itu. Penggarap alam abadi Miss Barbarian sudah berjuang untuk mengendalikan Gunung Kun Gen. Di bawah kekuatan Dharma Kayak keberuntungan ungu, dia tiba-tiba merasa bahwa harta karun surgawi primordial akan lepas kendali. Kun. Kekuatan suci Gunung Kun Gen dengan cepat ditekan. Tubuh kultifator Miss Barbarian Immortal Realm juga mulai menyusut dengan cepat. Ini. Time Speeder mulai memuntahkan benang sutra. Mereka meresap ke dalam energi nasib kultifator Miss Barbarian Immortal Realm dan dengan gila-gilaan melahap energi nasibnya. Pada saat yang sama, hal itu membawa malapetaka dan nasib buruk yang mengerikan. Tubuhnya mulai membusuk dari dalam ke luar. Pertahanan tubuhnya memang luar biasa. Ia dikenal kebal. Namun, ia tidak bisa bertahan melawan serangan energi takdir. Energi takdirnya dilahap, dan tubuhnya mulai memburuk dengan cepat akibat serangan Time Speeder. Bas. 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 Di bawah kendali Dharma Kayak keberuntungan umu Sufang, kultifator alam abadi Miss Barbarian benar-benar kehilangan kendali atas Gunung Kun Gen. Gunung Kun Gen berjuang keras dan perlahan bergerak menuju Sufang. Mata. Melihat bahwa kultifator alam abadi Miss Barbarian akan ditindas oleh Sufang dan harta karun surgawi primordial akan direnggut oleh Sufang, orang-orang di luar ruang waktu pertempuran teknik semuanya terkejut dan berseru. Sufang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap energi takdir seorang kultifator. Time Speeder dapat melahap energi nasib suatu ras. Itu salah satu makhluk hidup paling jahat di Chaos. 3.310 Ketika orang-orang Tensei dan Kianyuan yang abadi melihat tubuh takdir ungu dan laba-laba, mereka tidak bisa menahan perasaan benci. Sufang zeng mampu tumbuh setinggi itu karena laba-laba dan tubuh takdir ungu. Bagaimana mungkin kedua ras yang abadi tidak membencinya? Raungan gemuruh dari prajurit Miss Barbarian undiing rilem datang dari luar Clear Sky Island. Sufang, hentikan. Fang memandangi ras Miss Barbarian yang tak pernah mati dan mencibir dengan nada menghina, Apa menurutmu aku akan berhenti hanya karena kamu memintaku? Ras Miss Barbarian yang abadi mendengus, lepaskan anggota klanku, dan ras Miss Barbarian akan kalah dalam pertempuran ini. Dia bilang dia ingin membunuhku. Sekarang dia ada di tanganku, kamu ingin aku melepaskannya. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Jangan lupa bahwa pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Fang tertawa dingin, dan tanpa ampun menyerang untuk membunuh. Mengaum Naga takdir ungu di atas tubuh takdir ungu meraum dan mulai melahap takdir penantang Miss Barbarian. Double Keberuntungan penantang Miss Barbarian dengan cepat dilahap oleh avatar nasib ungu dan laba-laba keberuntungan. Prinsip Dao Surgawi yang sangat menakutkan dan tak terhindarkan, serta kekuatan ilahi yang menakutkan yang ditolak dan ditolak oleh Dao Surgawi, memberkati penantang dari ras Barbar kabut. Tubuhnya mulai layu dan roboh. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia menjadi mayat busuk. Su Fang, beraninya kamu membunuh anggota klanku di depanku. Aku akan membunuhmu. Ras Miss Barbarian yang abadi benar-benar marah. Raungannya bergema di seluruh pulau Tongtian seperti suara jalan surga. Dia. Saat dia hendak menyerang, penjaga pulau Tongtian berkata dengan acuh-ta'acuh, Ras Barbar kabut yang abadi, apakah kamu tidak menghormatiku dan ingin memprovokasiku? Ras Miss Barbarian yang abadi mendengus dingin. Meskipun dia dipenuhi amarah, dia harus menekannya. Dia melambaikan tangannya dan meraih udara, membawa Gunung Kun Gen menjauh dari ruang pertempuran. Gunung Kun Gen adalah harta karun Surgawi Purba miliknya, jadi Su Fang tidak bisa mengambilnya sendiri. Tong. Pelindung Pulau Langit juga tidak menghentikannya. Harta karun Surgawi Purba sangat penting bagi seorang pejuang abadi. Prajurit abadi Miss Barbarian tidak bisa begitu saja menyaksikan harta karun Surgawi primordialnya jatuh ke tangan Su Fang. Tatapan Su Fang menembus penghalang dan mendarat di 13 klan budak di puncak gunung. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Dari 13 penggarap klan budak yang menantang Su Fang, hanya 4 yang tersisa. Selain prajurit bertopeng singa dari ras jiwa yang mengintimidasi, tiga lainnya gemetar saat mereka melihat ke arah prajurit kematian di luar pulau Tong Tian untuk meminta bantuan. Tian. Pakaian dalam alam semesta dan surga Yuan telah berjanji kepada mereka sebelumnya bahwa selama mereka bersedia menantang Su Fang, mereka akan mencoba membunuh Su Fang dan menyingkirkan jejak budak mereka. Mereka bahkan berjanji akan memberi mereka sebagian dari sumber warisan masyarakat Raisugu. Sedikit yang mereka ketahui. Para ahli alam abadi dari orang-orang Tensei dan klan Kianyuan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Mereka terlihat cuek dan tidak berniat membantu. Ketiga penantang dari 13 klan budak akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh para ahli abadi. Di dalam. Di mata para ahli abadi, mereka hanyalah pion. Ketika mereka membutuhkannya, mereka akan dimanfaatkan. Ketika mereka tidak membutuhkannya, mereka akan dibuang tanpa ragu-ragu. Satu. Penantang tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berteriak keras, saya mengaku kalah. Saya menyerah pada pertempuran ini. Akui kekalahan. Su Fang tersenyum malu. Namun, Houba berkata dengan nada mendominasi, mengakui kekalahan saja tidaklah cukup. Ini bukanlah kompetisi yang normal. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menyangkut nasib seluruh ras. Selain mengakui kekalahan, kamu harus bersumpah bahwa kamu dan rasmu akan terus tunduk padaku dan menjadi budakku untuk generasi mendatang. Penantang itu mengertakan gigi dan berteriak, kamu, Su Fang, jangan tidak kenal ampun. Tak kenal ampun, Su Fang mencibir dingin, kamu awalnya adalah klan budak rakyat Rai Segu. Aku telah memperoleh warisan rakyat Rai Segu. Tentu saja, kalian semua menjadi budakku. Dan kalian semua mengkhianati tuanmu karena dorongan orang lain. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Penantangnya ragu-ragu. Su Fang mencibir, tidak apa-apa jika kamu tidak mau menyerah. Paling-paling, aku akan membunuhmu dan berusaha mengendalikan garis keturunan dan nasibmu dengan jimat darah. Pada saat itu, kamu bahkan harus tunduk. Jika kamu tidak mau. Jika kamu menyerah sekarang, kamu tidak hanya bisa hidup. Aku juga akan mempertimbangkan posisimu di antara klan budak di masa depan. Aku adalah penguasa dari klan Seribu Boneka. Aku bersedia untuk terus tunduk pada tuan dan menjadi budakmu untuk generasi yang akan datang. Kultifator juga tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Su Fang. Lain. Dua penantang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berlutut ke arah Su Fang. Petik dua. Anda masih ingin bertarung dengan saya? Su Fang bertanya. Mata dinginnya menatap satu-satunya prajurit klan budak yang tidak tunduk. Itu adalah prajurit berwajah singa dari klan Roh. Petik dua. Saya Lion Roar. Untuk melindungi masa depan klan Roh, aku lebih baik mati bertarung denganmu. Prajurit berwajah singa itu meraung dan menyerbu ke ruang pertempuran dengan keganasan yang mengerikan. Su Fang. Fang menatap prajurit berwajah singa itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu hanya ingin menghianati orang-orang Rai Segu karena orang-orang Tensei dan klan Kianyuan menjanjikanmu beberapa keuntungan. Namun kamu mengatakan itu untuk masa depan klan Roh. Lelucon yang luar biasa. Prajurit berwajah singa itu meraung, orang-orang Rai Segu telah lama binasa. Saya membawa klan Roh keras lain yang lebih tinggi demi masa depan seluruh klan. Anda hanyalah seorang kultifator manusia. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan abadi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi penguasa klan saya. Mata dingin Su Fang sepertinya mampu melihat ke dalam hati prajurit berwajah singa itu, saya dapat memahami bahwa klan Roh ingin membebaskan diri dari perbudakan kekuatan lain. Namun, kamu berkolusi dengan musuhku dan menghianati mantan majikanmu. Anda bahkan mencoba membagi warisan masyarakat Rai Segu. Bagaimana saya bisa menoleransi hal itu? Anda bertahan sampai akhir untuk menantang saya. Anda harus memiliki beberapa kartu truf. Keluarkan, atau Anda tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya. Kamu mampu menyelesaikan jalan surgawi abadi. Jika aku membunuhmu, aku tidak hanya akan mendapatkan manfaat besar, tapi aku juga akan menjadi terkenal. Su Fang, mati. Prajurit berwajah singa itu meraum dengan marah. Ya, itu, Yin. Gelombang suara mengguncang ruang dan waktu. Kemanapun mereka pergi, ruang dan waktu hancur selapis demi selapis. Ledakan. Akibat dampak gelombang suara, hantu monster dengan cepat mengembun. Mereka seperti ribuan tentara dan kuda, memancarkan aura mengerikan yang mampu menelan langit dan bumi. Mereka berguling menuju Su Fang. Ruh. Kekuatan serangan gelombang suara ini sungguh mengejutkan. Tak hanya itu, gelombang suara juga mengandung kekuatan menyerang jiwa. Saat Auman Singa memasuki pikiran Su Fang, jiwanya bergetar hebat. Di saat yang sama, serangan gelombang suara mengandung serangan kemauan yang menakutkan. Itu membuat semua makhluk hidup gemetar ketakutan dan hati dao mereka hancur. Tidak buruk, tapi sayang sekali kamu jauh dari cukup untuk bersaing denganku. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan melambaikan tangannya untuk meraih bendera pertempuran tertinggi. Lihat. Ketika dia melihat jiwa dan kemauan Su Fang tidak terpengaruh sama sekali, ekspresi prajurit berwajah singa itu sedikit berubah. Ketika dia melihat bendera pertempuran tertinggi lagi, ekspresi prajurit berwajah singa itu berubah lagi. Matanya penuh kekaguman dan ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Bendera pertempuran berkibar di udara di atas Su Fang, dan aura pembantaian dan perang yang mengerikan melonjak. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh ruang waktu pertempuran, mengubahnya menjadi medan perang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh yang mengerikan keluar dari bendera pertempuran tertinggi dan bentrok dengan hantu monster yang dibentuk oleh gelombang suara prajurit berwajah singa. Meski hanya konfrontasi antara dua orang, dari luar, terlihat seperti dua pasukan sedang bertempur. Itu menggemparkan dunia, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Tidak. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kekuatan suci bendera pertempuran tertinggi menyapu semua hantu monster. Bendera pertempuran tertinggi adalah harta karun surgawi nenek. Itu telah menyerap niat bertarung dan niat membunuh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kekuatan suci prajurit berwajah singa itu bisa dibandingkan dengannya? Su Fang, Pergilah ke neraka. Prajurit berwajah singa itu tiba-tiba mengambil jimat rune dan mengaktifkannya. Dalam sekejap. Satu. Kebenaran dan kekuatan tertinggi yang menakutkan yang menyebabkan daus surgawi jatuh ke dalam keheningan abadi meletus dari jimat rune yang hancur. Seluruh ruang waktu langsung jatuh ke dalam keadaan hening. Satu. Jimat instan abadi. Tidak satu pun. Dan itu bukanlah jimat instan abadi yang diciptakan oleh ahli biasa, tetapi oleh ahli abadi. Itu setara dengan serangan habis-habisan dari seorang ahli imortal. Jimat instan abadi. Murid Su Fang tiba-tiba menyusut. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah konspirasi orang-orang Tensei. Ya ampun. Di luar ruang pertempuran, penjaga pulau Tongtian mengangkat alis putihnya dan mendengus dingin. Orang-orang Tensei, kamu sudah keterlaluan kali ini. Itulah jimat instan abadi milik orang Tensei. Saya tidak menyangka pemimpin klan Ling memiliki jimat rune yang begitu kuat. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak peduli seberapa menantangnya Su Fang, bisakah dia bertarung melawan ahli abadi. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Selama kita bisa mengalahkan Su Fang, meski hanya membunuh Dharma Kayanya, klan Ling akan terbebas dari perbudakan orang Rai Segu. Para pembudidaya ras asing di luar pulau Tongtian, terutama yang berasal dari klan Ling, langsung bersorak kegirangan. Tinggi. Di udara, nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei mendengus tanpa alasan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghancurkan jimat rune yang aku buat secara pribadi. Selama pertempuran, Su Fang dibelenggu oleh kekuatan jimat instan abadi. Semuanya menjadi hening. Pakar berwajah singa itu tertawa puas. Sosoknya bersinar, dan seperti binatang buas yang tiada taranya, dia menyerang di depan Su Fang. Kemudian, dia membuka mulutnya, memperlihatkan tarinya yang ganas, dan hendak memberikan pukulan fatal pada Su Fang. Tuhan! Tahu gelombang wajah. Dalam menghadapi hidup dan mati, mata Su Fang tidak menunjukkan kepanikan atau keputusasaan sedikitpun. Sebaliknya, yang ada adalah ejekan, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Singa! Jantung ahli berwajah singa itu berdetak kencang. Itu dia! Pada saat ini, nasib pembangkit tenaga listrik berwajah singa tiba-tiba meledak dengan suara guntur. Asal! Itu adalah Tian Ming Dharma Kayam milik Su Fang. Jimat instan abadi yang diciptakan oleh nenek moyang ketujuh orang Tensei memang sangat kuat. Bahkan jika tubuh asli Su Fang ada di sini, akan sulit untuk dengan mudah mematahkan kekuatan jimat instan abadi yang diciptakan oleh ahli abadi dengan menggunakan teknik hebat kembali keruntuhan dan teknik penciptaan hebat. Namun, tidak peduli betapa kuatnya dao waktu, ia tidak dapat membelenggu nasib ketiadaan. Su Fang Sementara Dharma Kayah jahat darah Fang dibelenggu, Dharma Kayah Tian Ming diam-diam muncul dan memberikan pukulan fatal kepada ahli berwajah singa pada saat kritis. Nasib ahli berwajah singa itu mulai membara, runtuh selapis demi selapis. Terima kasih telah menonton!